Ledakan. Hukum waktu adalah yang tertinggi, dan ternyata memang begitu. Nafas yang mengerikan itu mengguncang seluruh neraka Hades. Semua makhluk, melihat ke sini pada saat ini, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Apa yang telah terjadi? Mengapa kekuatan yang mengerikan itu tiba-tiba meledak? Seberapa besar neraka Pluto? Pluto. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa jika hukum waktu adalah yang tertinggi dan daya mematikan dikerahkan sepenuhnya, seluruh Hades of Hades akan rata dengan tanah dalam sekejap. Jadi, di bawah kekuasaan ilahi ini, semua makhluk tidak dapat menahan perasaan takut yang muncul dalam hati mereka. Hal ini berlaku bahkan untuk makhluk-makhluk di tempat lain, apalagi tiga raja naga yang berdiri di depan Kinbatian. Keagungan mengerikan itu berguling, menindas mereka bertiga, hampir mencekik. Kinbatian melambaikan tangannya, dan sungai waktu dan ruang yang panjang memenuhi langit, seperti punggung gunung. Langsung. Dia menatap raja naga dan berkata, selama kamu dapat menyeberangi sungai waktu dan ruang yang panjang ini tanpa mati, keluhan sebelumnya akan terhapus. Apa? Mata ketiga raja naga bergetar. Ini yang tertinggi. Dengan kekuatan mereka, bagaimana mungkin mereka bisa melompati masa lalu? Bukankah ini memperlihatkan mereka akan mati? Anda tidak punya pilihan. Kinbatian berbicara. Mereka bertiga saling berpandangan dan tak dapat menahan diri untuk menoleh menatap Longchen. Tidak ada gunanya melihat siapapun. Serigala bermata putih itu tersenyum bercanda. Menghadapi Kinbatian, bahkan jika Longchen memiliki hati ini, dia tidak bisa menahannya. Longchen berkata, ini adalah satu-satunya kesempatanmu, manfaatkanlah dengan baik. Apakah ini sebuah kesempatan? Jelas itu jalan buntu. Ketiganya merasa getir dalam hati. Mengapa berubah seperti ini? Jika mereka tahu bahwa Kinbatian dan Kinfei yang akan menjadi begitu kuat, mereka tidak akan berani menyerang Kaisar dan menekan Jitianyu jika mereka terbunuh. Tapi, bagaimana dunia bisa tahu hal itu? Di samping itu, ketika mereka menyerang Kaisar kemanusiaan dan menindas Jitianyu, Kinbatian baru saja hamil, apalagi Kinfei yang yang telah dipisahkan oleh beberapa generasi. Ayo cepat! Kaisar Yu mengangkat alisnya. Bagi ketiga orang ini, tentu saja dia tidak bisa memberi kesan yang baik. Jika bukan karena Kinbatian, dia pasti sudah menembak. Hai! Mereka bertiga menghela nafas dalam-dalam, menatap sungai ruang dan waktu, menggertakkan gigi mereka tiba-tiba, melangkah ke langit, dan mendarat di depan sungai ruang dan waktu. Sebelum memasuki sungai panjang ruang dan waktu, mereka sudah merasakan krisis yang fatal. Dalam hatiku, ketakutanku amatlah besar. Tetapi, tidak ada jalan keluar. Mereka hanya bisa menelan pil pahit dan masuk ke dalamnya. Ledakan. Rahasia pamungkas lahir, dan keinginan surga meledak. Lulus cepat. Mungkin, ada hikmahnya. Ketiganya saling berpandangan, delapan belas hukum terkuat dan makna tertinggi, membawa kekuatan yang mengepul, menghantam sungai panjang waktu dan ruang. Pada saat yang sama, kekuatan hukum muncul lagi dari mereka bertiga, memadatkan persona. Cepat kemari. Geraman rendah. Ketiganya segera bergegas memasuki sungai waktu yang panjang. Delapan belas makna terdalam, awalnya dimaksudkan untuk membuka jalan. Dalam pandangan mereka, sekalipun makna-makna mendalam yang tertinggi bertentangan dengan langit, makna-makna mendalam yang paling utama ini masih dapat bertahan. Karena sungainya panjang, hanya sepuluh ribu kaki. Jarak yang jauh, bagi mereka, hanyalah selangkah lagi. Selama ke delapan belas makna hakiki ini dapat bertahan untuk beberapa waktu, mereka dapat mengambil kesempatan untuk melewatinya. Tetapi, akankah seperti yang mereka inginkan? Tentu saja tidak. Delapan belas hukum terkuat merupakan rahasia-rahasia utama sebelum mereka menerjang sungai waktu yang panjang, dan mereka musnah di tempat tanpa badai sedikitpun. Apa? Ketiganya tiba-tiba berubah warna. Arti tertinggi, begitu berkuasa. Namun tanpa memutar balikkan anak panah, mereka tidak dapat berhenti. Memasuki sungai waktu dan ruang yang panjang, dia bergegas menuju lawan dengan panik. Klik. Namun. Pada saat mereka memasuki sungai panjang ruang dan waktu, pesona yang dipadatkan oleh kekuatan hukum di tubuh mereka tidak dapat menghentikan kekuatan tertinggi para dewa dan hancur di tempat. Apa? Kekuatan dewa yang mengerikan itu melonjak pergi, dan dengan teriakan, tubuh mereka bertiga langsung hancur. Tidak mau. Kami tidak ingin mati. Selamatkan kami. Ketiganya meraung putus asa. Orang kuat yang memiliki kehendak surga, dalam menghadapi ramalan agung ini, sangatlah rapuh. Bahkan Jisau Yi terkejut dengan orang-orang ini. Sebelumnya, mereka sombong di depan Kin Batian. Untungnya, Kin Batian memiliki temperamen yang baik. Jika dia digantikan oleh orang gila dan serigala bermata putih, dia mungkin akan membunuh mereka di tempat. Menghadapi tiga raja naga yang meminta bantuan, siapa yang akan membantu? Siapa yang berani menyelamatkan? Untuk mengetahui. Kecuali Qin Fei Yang, Lu Zheng Yang, dan Mo Xiaoke, tidak ada seorang pun yang berani memasuki sungai panjang ruang dan waktu. Apa? Momen berikutnya. Ketiganya menjerit, bahkan jiwa mereka pun musnah ditelan sungai waktu yang panjang. Pembunuhan yang bagus. Bukan hanya penguasa negeri dan lainnya, tetapi juga para leluhur darah dan kaisar bulu, semuanya bertepuk tangan. Kalau ketiga orang ini tidak meninggal, simpul di hati mereka tidak akan pernah bisa dilepaskan. Itu jalan buntu. Bagaimana mereka bisa menyeberangi sungai waktu dan ruang yang panjang? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu menatap Long Chen dan berkata dengan wajah hitam, jangan sembunyikan jiwa mereka. Sudut mulut Long Chen berkedut, dan berkata tanpa daya, apakah aku begitu tidak bisa diandalkan? Kanan. Aku pasti sangat percaya padamu sebelumnya. Tetapi sekarang, pertama Linglong, sekarang Trio Raja Naga, siapa yang tahu seberapa banyak yang telah kalian lakukan untuk menipu kami secara rahasia? Serigala bermata putih membenci. Bagus, bagus. Ini semua salahku, ini semua salahku. Long Chen mengangkat tangannya untuk menyerah. Memang benar dia melakukan hal-hal ini tanpa sepengetahuan siapapun. Apa yang bisa dilakukan? Keluhannya sudah hilang. Kalian berdua, bukankah sebaiknya kita menjelaskannya sekarang? Leluhur iblis memandang kedua Qin Batian. Setelah mendengar ini, semua orang memandang mereka satu demi satu. Setelah menghilang sekian lama, tiba-tiba memahami makna tertinggi. Ini agak keterlaluan. Sebenarnya, itu adalah binatang penelan langit. Qin Batian Dao. Binatang pemakan langit. Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut. Benarkah tak terduga? Ternyata ada hubungannya dengan binatang penelan langit. Ya. Dulu, lalu menemaniku mencari misteri pengalaman hidupku. Tetapi tak lama kemudian, binatang penelan langit menemukan kami dan berkata bahwa kami tidak perlu terus mencari pengalaman hidup kami. Suatu hari nanti, dia akan mengungkapkannya sendiri. Dan bawa kami ke suatu tempat. Kita tidak tahu di mana tempat ini. Pokoknya, ini menakjubkan. Kita berlatih retret di sana, entah itu untuk memahami makna mendalam yang hakiki atau makna mendalam yang tertinggi. Kita bisa mendapatkan hasil dua kali lipat dengan usaha yang setengah-setengah. Pada hari ketika kamu dan penguasa kerajaan Tuhan berperang, binatang menelan langit menemui kita dan berkata bahwa alam awan langit sedang dalam kesulitan, jadi mari kita kembali untuk mendukungnya. Jadi, kami kembali. Kin Batian menyelesaikannya dalam beberapa kata. Itu saja. Serigala bermata putih itu tercengang. Kalau tidak, kami benar-benar tidak mengalami apapun di sana, kami selalu mundur. Membosankan dan membosankan. Lu Zheng Yang menggelengkan kepalanya. Apa maksud binatang penelan langit ini? Sambil menipu kita, sambil membantu kita. Serigala bermata putih itu mengerutkan kening. Hantu itu tahu apa yang ingin dilakukannya. Kin Fe Yang mendengus dingin. Dia benar-benar tidak punya perasaan yang baik terhadap binatang penelan langit ini. Serigala bermata putih itu menggonggongkan giginya dan berkata, jangan lupa, kamu masih punya janji dengannya. Ekspresi wajah Kin Fe Yang menjadi kaku, dan kepalanya tiba-tiba tertunduk lemah, menghantam terong seperti embun beku. Ya, masih terjadi pertarungan antara dia dan binatang pemakan surga. Dikatakan bahwa 10.000 tahun, dan sekarang, 10.000 tahun telah berlalu. Mungkin binatang penelan langit tiba-tiba melompat di depannya suatu hari dan ingin melawannya. Saya tidak dapat menahan rasa sakit kepala ketika memikirkannya. Binatang pemakan surga tidak dapat disamakan dengan manusia seperti penguasa kerajaan Tuhan. Menghadapi binatang penelan langit, dia sama sekali tidak percaya diri. Karena bahkan sembilan daun teratai api dan jiwa pedang merah, dua jiwa perang yang memiliki kekuatan melawan langit, binatang penelan surga dapat mengatakan bahwa itu adalah segel. Ada pula penguasa alam rahasia yang sangat kuat. Namun di hadapan binatang penelan langit, ia hanya seperti adik kecil. Siapapun yang memasukkannya ke dalam reinkarnasi akan memasukkannya ke dalam reinkarnasi. Siapakah yang bisa begitu mendominasi seperti dia? Jangan bicara tentang dia. Ayo, ayo, dan akhirnya kalahkan kerajaan Tuhan, mari kita rayakan. Serigala bermata putih itu tertawa. Ketika yang lain mendengarnya, mereka semua tersenyum. Namun, Qin Fei yang menundukkan kepalanya, bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Serigala bermata putih menendang. Menurutku, jika penguasa kerajaan dewa jatuh, Kaisar dan yang lainnya hanya akan memiliki sisa-sisa jiwa. Jika kita dapat membunuh kerajaan dewa saat ini, kita pasti dapat membunuh mereka semua. Hancurkan dinasti tengah sepenuhnya. Kata Qin Fei. Saya mendengar bahwa Tuhan dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak bergerak dalam hati mereka. Meskipun baik, tetapi sekarang gerbang kerajaan Allah sudah runtuh. Bagaimana kita bisa masuk? Serigala bermata putih itu mengerutkan kening. Jadi, ini yang sedang kupikirkan. Karena penguasa kerajaan Tuhan dapat memurnikan pintu gerbang kerajaan surga dan awan kita, dapatkah kita juga memurnikan pintu gerbang kerajaan Tuhan? Qin Fei yang bertanya. Apa? Semua orang saling memandang. Siapakah yang dapat memurnikan sesuatu seperti pintu gerbang kerajaan Allah? Di sini, tidak seorang pun harus memperbaikinya. Di samping itu. Inilah lorong antara dua dunia, sekalipun mengetahui cara pemurniannya, orang kebanyakan pasti tidak akan mampu memurnikannya. Mengapa kau tidak pergi mencari setan hati itu? Mu Tianyang bertanya. Menemukan setan jantung. Qin Fei yang tertegun sejenak, lalu buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, jangan, jangan, jangan pergi. Dia sudah menghabiskan tiga hukum kebenaran tertinggi saat ingin keluar dari dinasti tengah. Sekarang, dia sudah hampir kehabisan tenaga. Kemudian kau juga bisa menemukan naga es dan binatang penelan langit. Mu Qing menatap Long Chen lagi. Naga es dan binatang penelan langit dapat dengan paksa menghancurkan penghalang dunia dan menerobos masuk secara langsung. Jangan lihat aku. Tidak ada gunanya melihatku. Long Chen menggelengkan kepalanya. Hai. Mu Qing tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan mendesah. Memang. Meskipun Long Chen adalah putra naga es, bahkan jika dia ingin meyakinkan naga es untuk membantu. Kalau begitu, kita hanya bisa menunggu. Lihat, saat Anda melangkah ke alam baru, Anda dapat memasuki kerajaan Tuhan. Jalan leluhur iblis. Leluhur. Anda telah menyadari bahwa hukum waktu adalah yang tertinggi. Lingkaran hukum waktu yang tidak kurang dari sekarang, apakah lebih cepat? Tiba-tiba, Qin Fei yang menatap Qin Batian dan bertanya. Jika begitu, tentu pembudidayaannya akan lebih cepat. Mendengar. Semua orang juga memandang Qin Batian. Ya. Mereka semua telah menyadari makna mendalam yang tertinggi, dan hukum waktu di bawah Qin Batian Fu pasti lebih kuat. Qin Batian melirik ke arah semua orang, dan di bawah tatapan yang diharapkan semua orang, dia tersenyum ringan dan berkata, sekarang aku bisa membuat lingkaran sihir selama satu hari dan sepuluh ribu tahun. Empat ribu delapan ratus empat puluh dua. Suatu hari sepuluh ribu tahun. Semua orang terkejut sesaat, lalu wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Satu hari sama dengan sepuluh ribu tahun. Sepuluh hari dan seratus ribu tahun. Seratus hari, satu juta tahun. Untuk mengetahui. Seratus hari, hanya lebih dari tiga bulan. Sulit untuk dibayangkan. Kalau itu adalah kemunduran selama satu tahun, dan lingkaran waktu sepuluh ribu tahun selama satu hari, bukankah itu akan menjadi 3,65 juta tahun? Serigala bermata putih, roh pencemburu, dengan cepat melihat ke semua orang dan bertanya, kita berada di alam rahasia pada awalnya, dan tampaknya kita juga mendapatkan makna sebenarnya dari hukum waktu. Siapa yang ada di tangannya sekarang? Aku akan bertukar dengannya. Mendengar ini, Qin Feiyang dan yang lainnya menatap serigala bermata putih itu dengan aneh. Tampilan apa? Saya serius. Kata serigala bermata putih. Mu Qing mengerutkan bibirnya dan berkata, makna sebenarnya dari hukum waktu, bukankah kau langsung memberikannya kepada Huo Wu? Aku lupa. Apa? Serigala bermata putih itu menoleh untuk melihat Huo Wu. Jangan mempermalukan diri sendiri, itu memalukan. Huo Wu memutar matanya ke arahnya. Apa? Serigala bermata putih itu berkata sambil tersenyum sinis, karena benda itu ada di tangan Feng Mei, tidak masalah. Di masa mendatang, saat kamu membutuhkan waktu untuk lingkaran sihir, ingatlah untuk membawa hadiah untuk menemui kami terlebih dahulu. Lebih baik kami tidak membantu. Mendengar ini, semua orang tidak bisa tertawa. Jangan beritahu aku. Lingkaran ajaib sehari dan ribuan tahun sungguh memiliki godaan yang fatal. Siapapun, kekuatan apapun, menginginkannya. Karena sekarang, susunan waktu terkuat di alam awan langit adalah lima ribu tahun sehari, selisihnya setengah penuh. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, dengan susunan waktu yang begitu kuat, kita tidak bisa menyanyiakan kesempatan ini. Mendengar. Long Chen, Serigala bermata putih, Mutian Yang dan yang lainnya juga tertawa. Iya. Dengan susunan waktu Qin Batian, mereka dapat memangkas waktu untuk memahami makna mendalam tertinggi hingga setengahnya. Ular Piton Api juga ikut merasakan hatinya berdebar-debar. Ia menatap Qin Batian dan bertanya dengan hati-hati, Baiklah, Bolehkah aku merepotkanmu? Aku juga membuat lingkaran waktu denganku. Apa? Qin Batian menoleh untuk melihat ular Piton Api. Jika tidak berhasil, lupakan saja. Ular Piton Api itu melambaikan tangannya dengan cepat. Meskipun dia adalah penjaga di sini, dia masih sangat takut terhadap orang-orang kuat di wilayah baru. Tidak, tidak. Saya hanya sedikit terkejut. Kamu, sebagai penjaga di sini, bukankah naga es membantumu menyiapkan lingkaran waktu yang kuat? Qin Batian bingung. Bagaimana ini mungkin? Mereka tidak peduli dengan orang kecil seperti saya. Sekarang aku punya lingkaran waktu terkuat di neraka dunia bawah, yang dibuat oleh Saudara Qin waktu itu. Ular Piton Api itu menggelengkan kepalanya. Qin Batian tiba-tiba mengangguk, mengamati halaman, dan bertanya, Apakah di sini? Kebaikan. Sekarang, pada dasarnya saya tinggal di sini. Ular Piton Api mengangguk, gembira. Qin Batian melambaikan tangannya, dan kekuatan waktu bergulir, berubah menjadi hukum yang mempesona, dan menyatu dengan tanah di bawah halaman. Selesai. Ketika lingkaran sihir menghilang dan cahaya ilahi menghilang, Qin Batian menatap Huo Mang sambil tersenyum. Terima kasih. Ular Piton Api berulang kali mengucapkan terima kasih. Itu hanya usaha kecil. Qin Batian melambaikan tangannya. Serigala bermata putih bertanya, Bisakah kamu mengatur susunan waktu seperti itu di alam Suan Wu? Alam Suan Wu. Qin Batian terkejut. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya itu tidak mungkin. Bagaimana? Semua orang bingung. Karena lingkaran sihir waktu, itu tidak dapat ditumpangkan. Dan sekarang, dunia Suan Wu sudah memiliki lingkaran waktu. Kata Qin Fei. Bisakah susunan waktu alam Suan Wu saat ini dihapus? Tanya Serigala bermata putih. Jika alam Suan Wu juga menetapkan lingkaran waktu satu hari sepuluh ribu tahun, maka laju pertumbuhannya akan berlipat ganda lagi, dan akan segera menyusul kerajaan Tuhan. Ini. Aku tidak tahu, aku harus bertanya pada istana dan anak kecil itu. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Karena hal-hal ini, kastil dan anak itu akan melakukannya lagi. Tidak apa-apa, pergilah dan tanyakan sekarang. Serigala bermata putih mendesak. Qin Fei yang menganggup dan langsung muncul di tanah iblis. Negeri iblis saat ini sangat sepi, tidak ada seorang pun. Karena bahkan Li Erwang San, Pei Da Sen, Pei Hong Yu, semuanya keluar untuk membantu. Qin Fei yang melangkah turun di depan kastil tua dan berkata sambil tersenyum, pertempuran sudah berakhir. Kebaikan. Istana itu menjawab. Qin Fei yang bertanya, para leluhur telah kembali. Mereka telah menyadari bahwa hukum waktu adalah yang tertinggi dan dapat menetapkan hukum waktu selama satu hari dan sepuluh ribu tahun. Saya ingin bertanya, dapatkah Anda mengganti susunan waktu saat ini di dunia Suan Wu? Bisa. Istana itu menjawab. Nyata. Qin Fei yang sedikit terkejut. Kebaikan. Biarkan Qin Batian memadatkan lingkaran waktu, dan serahkan sisanya padaku dan anak kecil itu. Jalan kastil. Oke. Qin Fei yang sangat gembira. Dengan cara ini, makhluk di seluruh dunia Suan Wu dapat menikmati manfaat ini. Hah. Dia meninggalkan dunia Suan Wu dan muncul di halaman. Bagaimana? Serigala bermata putih menatapnya dan bertanya. Itu bisa diganti. Qin Fei yang mengangguk. Haha. Setelah itu, suasananya menjadi sejuk. Serigala bermata putih itu tiba-tiba tertawa dan menatap Qin Batian, aku ingin memikirkan klan naga, Phoenix, dan Kilin mulai sekarang. Jika kamu ingin membantu mengatur lingkaran waktu, kamu harus membiarkan mereka mengirim hadiah terlebih dahulu. Mendengar ini, Long Chen memutar matanya. Qin Batian menggelengkan kepalanya dan tertawa, lalu berkata, kali ini mengalahkan kerajaan Tuhan bukanlah penghargaan satu orang, tetapi penghargaan semua orang, jadi kita tidak bisa memihak yang lain. Iya. Sebagai seorang pria dan melakukan sesuatu, Anda tidak dapat menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan. Long Chen mengangguk. Hanya satu kalimat, Anda bisa melakukannya atau tidak. Serigala bermata putih membenci. Sudut mulut Long Chen berkedut. Anak serigala yang mati ini, bicaranya sungguh kejam. Ular api memandang Qin Fei yang dan yang lainnya, lalu bertanya, apa rencana kalian selanjutnya? Kerajaan Tuhan telah dikalahkan, apakah kalian akan kembali ke Dakin? Kembali ke Dakin. Seperti Putri Duyung, Serigala bermata putih, Kaisar Putri Duyung dan lainnya, semua memiliki harapan di mata mereka. Namun Qin Fei yang menundukkan kepalanya dan terdiam. Bagaimana? Putri Duyung menatapnya dengan bingung. Penguasa Kerajaan Tuhan telah tumbang, Kaisar dan yang lainnya hanya tinggal menyisakan jiwa, gerbang Kerajaan Tuhan pun runtuh, yang artinya pertempuran telah berakhir. Itu belum selesai. Dinasti pusat harus dihancurkan. Ada juga para penguasa Kerajaan, Raja para Dewa, dan yang tertinggi, dan mereka pasti ingin kembali ke Kerajaan Tuhan. Bagaimanapun, disitulah akarnya. Dan Dong Ping juga harus mati. Kilatan mematikan terpancar di mata Qin Fei yang. Kalau bukan karena mata ruang waktu dari Iblis Hati, maka kini bukan hanya Iblis Hati saja, bahkan Xiaosi pun mungkin mengalami kecelakaan. Saya pun setuju. Lagi pula, latar belakang dinasti tengah ada di depan kita. Jika mereka tidak disingkirkan, mereka pasti akan datang untuk menyerang alam awan langit di masa depan. Lu Jiajin mengangguk. Semua orang saling memandang, dan itu masuk akal. Serigala bermata putih itu mengerutkan kening dan berkata, tapi sekarang, kita tidak bisa memasuki Kerajaan Tuhan sama sekali. Akan selalu ada jalan. Mari kita mundur dan pahami makna mendalam yang tertinggi. Singkatnya, jika dinasti pusat tidak dihancurkan dalam satu hari, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Kata Qin Fei. Serigala bermata putih berkata dengan putus asa, awalnya aku ingin mengadakan karnaval yang meriah, tetapi setelah mendengar apa yang kau katakan, suasana hatiku jadi kacau. Qin Fei yang memutar matanya dan berkata, tunggu sampai dinasti tengah hancur, dan kau boleh bersenang-senang sesuka hatimu, tak seorang pun akan peduli padamu. Bicarakan tentang hal itu. Dia menatap ular piton api itu dan berkata, Saudara Huo, tolong kirim kami kembali. Apakah ini akan kembali? Saya juga katakan, semuanya duduklah sebentar, ngobrol, dan minum teh. Ular piton api sedikit terkejut. Orang ini sangat cepat dan tegas, tidak menunda-nunda sama sekali. Apakah dinasti pusat akan hancur? Apakah masih sedikit kesempatan bagi kita untuk bertemu? Selain itu, kita tidak akan kembali ke alam awan langit sekarang. Aku akan mengirim semua orang ke alam Suan Wu untuk mempersiapkan serangan terhadap kerajaan dewa. Qin Fei yang tersenyum. Itu benar. Sekarang bukan kerajaan para dewa yang menyerang kerajaan surga, tetapi kerajaan surga merekalah yang menyerang kerajaan para dewa. Situasinya telah terbalik. Baiklah. Ular piton api itu mengangguk, lalu melambaikan tangannya, ia menggulung sekelompok orang dan langsung muncul di langit di atas celah ruang dan waktu. Masih banyak orang di sini saat ini. Beberapa makhluk bahkan tinggal di sini untuk sementara, lagi pula, mereka harus kembali ke alam awan surgawi cepat atau lambat. Semua orang di dunia Suan Wu, datang dan berkumpul segera. Qin Fei yang berteriak. Suara mendesing. Langsung. Kesegala arah, siluet melintas sebagai kilat. Ada penjaga rahasia, dan ada pengikut gereja. Ada Tantai Li, Qin Ruo Shuang, Wang Xiaoji, Qin Chen, Namong Tianyu, Blut Kilin dan lain sebagainya. Setelah beberapa saat, para bangsawan agung dari klan Naga Zijin, klan manusia, dan klan dewa juga kembali dengan membawa kehendak surga ke dalam klan tersebut. Suang Er. Qin Batian segera menyapa ibu dan anak Tantai Li. Senyum langsung muncul di wajah Tantai Li. Namun Qin Ruo Shuang mendengus dingin dan berbalik mengalihkan pandangan. Apa artinya? Qin Batian sedikit linglung. Apakah kamu masih mengenal kami? Ketika kamu baru saja kembali dari alam awan langit, mengapa kamu tidak menyapa kami? Qin Ruo Shuang tampak tidak puas. Ternyata begini. Qin Batian menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia melangkah maju dan memukul dahi Qin Ruo Shuang, dan berkata sambil tersenyum, Bukankah pertempuran baru saja berakhir? Aku tidak peduli padamu. Dan sebelumnya, makhluk-makhluk dari alam awan surgawi berkumpul di sini, dan aku tidak memperhatikanmu. Tentu saja aku tidak menyadarinya. Kami sama sekali tidak terpengaruh oleh hal itu. Qin Ruo Shuang merasa sangat tidak nyaman. Sudah bertahun-tahun saya tidak bertemu mereka. Pertama kali saya kembali, saya tidak datang untuk menemui mereka. Ya, ya, ya. Ayah, maukah kau meminta maaf? Melihat gadis di depannya, Qin Batian sangat menyukainya. Suwanger, sudah berapapun umurmu, kamu masih suka main trik. Tantai Li juga penuh dengan ketidakberdayaan. Itu awalnya salahnya. Tantai Li merasa sedih. Benar, benar, salahku, salahku. Qin Batian menganggup berulang kali. Qin Ruo Shuang berkata, kalau begitu aku berjanji tidak akan meninggalkan kita lagi dan aku akan memaafkanmu. Saya berjanji. Lagi pula, aku tidak berencana untuk pergi lagi. Karena sekarang, aku telah memecahkan misteri pengalaman hidupku. Qin Batian tersenyum tipis, menatap Jitianyu, dan bertanya, Suwanger, apakah kamu mengenalnya? Kita telah bersama di dunia Suanwu selama bertahun-tahun, tentu saja kita saling mengenal, dan sekarang, aku lebih dekat dengan mereka daripada kamu. Qin Ruo Shuang berlari ke arah Jitianyu, memegang lengan Jitianyu. Jitianyu adalah neneknya. Penguasa negara adalah kakek Qin Ruo Shuang. Jadi, baik itu penguasa negara, Jitianyu, atau Jitianyu, Qin Ruo Shuang sangat mencintai Qin Ruo Shuang di alam awan langit sebelumnya. Qin Batian tercengang saat mendengarnya, lalu dia menggelengkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, menggenggam tangan Tantai Li, dan berkata dengan sedih, terima kasih atas kerja kerasmu selama ini. Tidak. Tantai Li menggelengkan kepalanya. Asal dia bisa menyaksikan lelaki ini kembali hidup-hidup dengan mata kepalanya sendiri, dia akan merasa puas. 4.843 Kita pergi ke alam Suan Wu dulu. Qin Fei Yang memandang Qin Batian dan Tantai Li sambil tersenyum. Keduanya mengangguk. Dengan lambayan tangannya, semua orang yang hadir menghilang. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat leluhur darah, dan bertanya, apakah kamu belum siap untuk mengakui Nangong Tianyu? Ini. Leluhur darah itu sedikit ragu-ragu, tiba-tiba tampak teringat sesuatu, dan mengeluarkan sebuah benda. Arti sebenarnya dari makna mendalam. Qin Fei Yang terkejut. Inilah makna sebenarnya dari makna mendalam yang diberikannya kepada para leluhur sedarah. Leluhur darah itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku sudah agak tua, tidak perlu menyianyikannya untukku, kamu bisa memberikannya padanya untukku. Kamu yakin? Qin Fei Yang bertanya. Kebaikan. Leluhur sedarah itu mengangguk. Baris. Qin Fei Yang mengangguk, mengambil kebenaran mendalam, memandang Long Chen dan yang lainnya, dan bertanya, apakah kamu akan pergi ke alam Suan Wu? Aku tidak akan pergi ke sana untuk saat ini. Aku akan menemui ibuku. Lagi pula, aku telah disakiti oleh Ling Long. Aku ingin menenangkan hatinya yang terluka. Long Chen melambaikan tangannya dan tersenyum. Kami juga ingin tinggal di luar dan menenangkan makhluk-makhluk di alam awan surgawi. Ketika pengaturan sudah dibuat, kita akan masuk dan duduk lagi. Keempat binatang penjaga mengikuti dan melambai. Terima kasih atas kerja kerasmu, kalau begitu. Qin Fei Yang tersenyum pada keempat binatang penjaga, melambaikan tangannya, dan membawa Yu Huang dan leluhur darah ke alam Suan Wu. Bagaimana situasinya? Muncul di tanah iblis, leluhur berdarah itu tampak tercengang. Dia sama sekali tidak berencana memasuki dunia Suan Wu. Qin Fei Yang tersenyum tipis, saya rasa Anda harus memberikan makna sebenarnya ini kepadanya secara pribadi. Leluhur sedara itu tampak kaku. Apakah benda kecil ini membutuhkan dia untuk melakukannya sendiri? Anak yang tidak bisa diandalkan. Jika kau biarkan pergi, kau pergi. Masalah ini, bisakah kau melarikan diri seumur hidup? Kaisar Yu memasukkan makna sebenarnya dari makna yang mendalam ke tangan leluhur darah, dan kemudian mendorong keras punggung leluhur darah itu. Leluhur darah itu tampak tak berdaya, mengamati sekelilingnya, dan segera menemukan Namong Tianyu di antara kerumunan. Mengambil nafas dalam-dalam, dia berjalan ke Namong Tianyu dan berkata sambil tersenyum, Si kecil, mari kita bicara. Apa? Namong Tianyu memandang leluhur darah itu dengan agak tersanjung. Ayo pergi. Leluhur darah membawa Namong Tianyu dan berbalik dan pergi. Serigala bermata putih melihat pemandangan ini dengan senyum aneh di matanya. Apa yang kamu tertawakan? Longzi menatapnya dengan curiga. Namong Tianyu adalah putra leluhur sedara, jadi hanya sedikit orang yang mengetahui hal ini. Menyalahkanmu atas semua ini. Serigala bermata putih itu menatap Longzi, mengerutkan kening dan berkata, Tanah Iblis ini juga merupakan tempat yang memenuhi syarat bagimu untuk tinggal. Kembalilah. Jangan terlalu banyak menipu orang. Longzi melotot ke arah serigala bermata putih itu. Bagaimana kalau aku menindasmu? Sekarang, kamu berada di wilayah kami. Serigala bermata putih itu mencibir. Anda. Gigi Longzi gatal karena marah. Tapi di sini, dia tidak punya tempat untuk menuntut dan hanya bisa menanggung sesak ini. Leluhur, mari kita pergi ke istana tua. Kinfei yang menatap Kinbatian dan berkata sambil tersenyum. Bagus. Kinbatian mengangguk. Keduanya berjalan menuju kastil. Ketika orang lain melihat ini, mereka buru-buru mengikutinya. Karena mereka semua tahu bahwa Kinfei yang pasti akan menggantikan susunan waktu alam Suanwu. Berjalan ke kastil tua, Kinbatian melambaikan tangannya untuk memadatkan lingkaran waktu. Dentang. Istana itu pun mengjulang ke langit, memancarkan kekuatan yang dahsyat. Tepat pada saat ini. Bocah lelaki itu muncul, menatap susunan waktu yang dipadatkan oleh Kinbatian, ada sedikit kegembiraan di matanya. Ikuti dengan saksama. Dengan lambayan tangan kecilnya, susunan waktu yang awalnya terintegrasi ke dalam dunia Suanwu, disertai dengan cahaya ilahi, muncul dari dunia. Hancurkan itu. Anak itu melambaikan tangannya lagi, dan lingkaran waktu itu runtuh di tempat. Pada saat yang sama ketika lingkaran waktu runtuh, Kinfei yang dan yang lainnya jelas merasakan bahwa aturan waktu dunia Suanwu telah berubah. Pada saat yang sama, lingkaran sihir waktu yang dipadatkan oleh Kinbatian membubung ke langit dan melayang di atas kastil. Saat sinar cahaya ilahi jatuh, lingkaran sihir waktu secara bertahap menyatu dengan kastil. Akhirnya, menghilang di dalam kastil. Dan tepat pada saat berikutnya. Kastil kuno itu mekar ke langit, dan lingkaran waktu yang besar pun berlalu dengan cepat. Pada saat yang sama, anak kecil itu melambaikan tangannya, dan susunan waktu itu pun menjadi semakin besar dan akhirnya menyelimuti seluruh dunia Suanwu. Apa ini? Ratusan juta makhluk di dunia Suanwu menatap susunan waktu, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Itu harus dilakukan oleh Master Domination. Mendominasi Tuanmu tentu tidak akan merugikan kita. Bagi Kinfei yang, semua makhluk di dunia Suanwu memiliki kepercayaan tanpa syarat. Fusi. Anak lelaki itu meneguk minumannya sedikit, dan susunan waktu yang terbentang di langit itu meledak dengan cahaya suci yang menyilaukan, kemudian dengan cepat menyatu dengan kehampaan dan lenyap ke dalam yang tak terlihat. Tentu. Anak itu bertepuk tangan, menoleh dan pergi, namun tiba-tiba berhenti, menatap Kinfei yang dan berkata, aku sudah menemukan sesuatu seperti gerbang kerajaan Tuhan yang bisa berteleportasi. Kebaikan. Kinfei yang terkejut sejenak, dan bertanya, maksudmu, bisakah kamu sekarang memperbaiki saluran teleportasi yang sama dengan gerbang kerajaan dewa? Belum bodoh. Anak itu menatapnya kosong. Nyata. Bagaimana mungkin? Kinfei yang bertanya dengan heran. Anak itu berkata, saya belajar ketika gerbang kerajaan Tuhan disegel di tanah asal. Kapan akan disempurnakan? Kinfei yang bertanya. Ini berita bagus. Jangan khawatir. Mungkin butuh waktu lama untuk menyempurnakan hal ini untuk pertama kalinya, jadi tunggulah dengan perlahan. Setelah anak itu berkata, dia menghilang ke dalam awan dalam satu langkah. Yang lain juga terkejut karena senang. Terutama Tuhan, Dewa Raja, Agung dan lainnya. Seperti dikatakan Kinfei yang, akar mereka pada akhirnya ada di kerajaan Tuhan. Cepat atau lambat, aku harus kembali. Secepat mungkin. Aku benar-benar tidak ingin berada di sini, ayo marah. Long Zi berbisik. Ji Sao Yi mengangguk. Kinfei yang tersenyum dan berkata, hukum waktu sudah lengkap, jadi mari kita lakukan apa yang seharusnya dilakukan semua orang, dan berusaha untuk mewujudkan makna tertinggi sebelum anak kecil itu dapat menyempurnakan salurannya. Para pengikut bait suci, ikutilah kami. Sambil meraung, Li Er membawa semua murid kuil dan pergi dengan cara yang perkasa. Sang Dewa juga meminta para resi agung untuk memimpin kembali tekat klan Xi Jin Senlong. Enam ribu penjaga gelap juga dibubarkan. Pada saat ini, Kinfei yang memandang Yun Zongtian dan berkata, senior Yun, silakan tunggu dulu. Yun Zongtian berhenti dan berbalik menatap Kinfei yang dengan curiga. Kinfei yang berkata, ketika alam awan surgawi stabil, keluarga Yunmu juga siap untuk kembali ke alam awan surgawi. Apa? Hal ini membuat Yun Zongtian agak tidak siap. Alam awan surgawi saat ini berbeda dari alam awan surgawi sebelumnya. Aku rasa keluarga Yunmu tidak perlu bersembunyi di alam Xuanwu kami lagi. Kinfei yang tersenyum tipis. Oke. Yun Zongtian mengangguk. Sejujurnya, bukan hanya dia, semua orang di keluarga Yun sekarang terbiasa dengan kehidupan di dunia Xuanwu. Dan, setelah bertahun-tahun berkembang biak, saat ini jumlah anggota keluarga Yun sedikitnya mencapai 1 juta orang. Banyak orang lahir di dunia Xuanwu. Oleh karena itu, bagi orang-orang ini, dunia Xuanwu adalah rumah mereka. Adapun alam awan langit, di mata mereka, mereka sama sekali tidak merasakan apapun. Utama. Semua orang terutama menyukai suasana dunia Xuanwu. Tapi tidak mungkin. Kinfei yang telah berbicara, dan dia tidak berani bicara banyak. Segera. Kinfei yang, serigala bermata putih, Jitianyu, Kinbatian, Putri Duyung dan seterusnya ditinggalkan di sini. Sekarang sekelompok orang di sini dianggap sebagai keluarga sungguhan. Tempat seperti apakah secret realm itu. Lu Zheng yang penasaran. Itu tempat yang mengerikan. Sekalipun orang kuat di alam baru, di sana banyak kejahatan dan keberuntungan. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Ini sama sekali tidak berlebihan. Seperti Kinbatian. Memasuki lautan bintang dan membuat marah raja binatang dan raja kerangka, yang ada hanyalah jalan buntu. Begitu berbahaya. Kinbatian dan Lu Zheng yang saling berpandangan. Itu di luar imajinasi. Mengapa kamu tidak melihat setan hati? Setelah bertahun-tahun, aku belum melihatnya lagi. Kinbatian mengamati sekelilingnya, matanya penuh harapan. Dia pergi mundur. Anda melihat saya dan Anda tahu seperti apa penampilannya. Kinfei yang tertawa bercanda. Kinbatian memutar matanya. Benar. Kinfei yang menoleh ke arah Lu Zheng yang, lalu berkata sambil tersenyum, pemilik mata kehancuran yang lain, kami juga sudah menemukannya, namanya Liu Song Tian. Bagaimana bakatnya? Lu Zheng yang terkejut dan bertanya sambil tersenyum. Bakat, itu pasti bagus. Hanya saja karakternya tidak bagus. Saat itu, saya ingin mengikuti keluarga Dong dan memasuki dinasti pusat, tetapi kemudian, kami mencegatnya di tengah jalan. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, sepuluh roh pejuang terkuat kita, bahkan jika mereka berkumpul. Mata reinkarnasi Kinbatian. Mata kehancuran Lu Zheng yang. Mata Tuhan Kinfei yang. Mata kehidupan Putri Duyung. Lin Yi, mata yang melupakan. Mu Tianyang, mata keinginan. Mozu, mata keputus asaan. Mu Qing memiliki mata terbuka ke langit. Dong Zheng yang, mata takdir. Lu Jiajin, mata kehampaan. Sepuluh roh pejuang terkuat akhirnya berkumpul bersama. Jangan lupa, kita masih punya teman. Dong Zheng yang tersenyum dan menatap Huo Wu yang berdiri di samping serigala bermata putih. Kinbatian menatap Huo Wu dengan curiga. Semangat bertarungnya adalah roda akhir. Dong Zheng yang tersenyum. Roda akhir. Kinbatian dan keduanya menatap Huo Wu dengan kaget. Kalian berdua juga tahu roda akhir. Kinfei yang terkejut. Saat aku sedang mundur, aku mendengar Naga S berkata. Penggabungan sepuluh jiwa pertempuran terkuat dapat memancarkan kekuatan untuk menghancurkan dunia, tetapi membutuhkan sosok inti, yaitu pemilik roda akhir. Kinbatian Dao. Bajingan ini benar-benar tahu segalanya. Kinfei menyempitkan mulutnya. Bukan hal yang aneh baginya untuk berada di levelnya dan mengetahui hal-hal ini, tetapi saya sungguh berharap tidak akan pernah ada hari penyatuan. Dong Zheng yang menggelengkan kepalanya. Kinfei yang mengerutkan kening dan berkata, apa pengaruh dari sepuluh roh pertempuran terkuat yang akan menyatu pada Huo Wu. Bisakah kau memberi tahu kami sesuatu tentang hal itu? Yang lainnya juga memandang Dong Zheng yang dengan curiga. Dong Zheng yang melirik Huo Wu dan terdiam. Hal ini menyebabkan Kinfei yang dan yang lainnya menjadi kesal. Si Bajingan ini tahu segalanya, tapi dia terus bersembunyi dari mereka. Apakah ini juga rahasia? Berhenti membicarakannya. Berlatih dalam retret. Dong Zheng yang tersenyum, lalu berbalik dan berjalan pergi dengan cepat. Melihat punggung Dong Zheng yang, sekelompok orang tampak tak berdaya. 4.844. Mu Tianyang, Mu Qing, dan leluhur iblis juga pergi satu demi satu. Kinfei yang dan Kinbatian, Lu Zheng yang, dan Yu Huang minum secangkir teh, lalu membawa putri duyung itu pulang, mengurung diri di balik pintu tertutup sepanjang hari. Siapapun yang tahu apa yang mereka lakukan di sana pasti tahu. Hari berikutnya, semua orang berkumpul untuk makan, dan kemudian bubar satu demi satu. Meskipun kerajaan Allah dikalahkan, tak seorang pun mengendurkan kewaspadaannya. Karena mereka semua tahu bahwa masih ada pertempuran besar yang menanti mereka. Jadi, baik Kinfei yang dan yang lainnya, maupun enam ribu pengawal rahasia, para murid kuil, mereka semua bekerja keras untuk berkultivasi. Tapi Kinbatian dan Lu Zheng yang tidak melakukannya. Karena mereka telah melangkah ke alam baru. Dan mereka juga tahu betapa sulitnya memahami makna tertinggi. Oleh karena itu, Kinbatian menemani Tante Li dan Kinruo Shuang setiap hari, berjalan-jalan ke sini hari ini, dan pergi ke sana besok. Dan, Kinbatian sering membawa ibu dan putrinya ke klan Zijin Senlong. Melihat anggota klan Zijin Senlong, Kinbatian tidak dapat menahan perasaan bahwa ada begitu banyak Zijin Senlong yang legendaris. Untuk mengetahui. Di masa lalu, entah itu Dakin, benua yang terlupakan, atau di dunia kuno, dunia awan surgawi, naga emas ungu adalah binatang legendaris. Siapakah yang dapat menduga bahwa benar-benar ada suatu kelompok etnis di suatu tempat di kerajaan Tuhan? Dan orang-orang dari klan Zijin Senlong memandang Kinbatian, pria kuat di wilayah baru, dan mereka juga dipenuhi rasa kagum. Dan, tidak ada penolakan dari keluarga tiga orang ini, anggota klan Zijin Senlong. Semua orang berkumpul bersama, berbicara tentang dunia, dan berada dalam harmoni. Akhirnya, Lu Zheng Yang juga mengembara di dunia Xuanwu. Lu Jiajin menemaninya sepanjang perjalanan. Karena dia dan Lu Zheng Yang juga bertemu secara resmi untuk pertama kalinya. Saat masih kecil, dia pada dasarnya tumbuh dengan mendengarkan perbuatan legendaris Lu Zheng Yang, maka dalam hatinya, dia pun menganggap leluhur keluarga Lu itu sebagai idola dan tujuan. Kemudian, Lu Jiajin dan iblis hati dibawa pergi oleh naga es. Ketika dia akhirnya muncul, dia sudah berada di kerajaan Tuhan. Jadi, baik Lu Jiajin maupun Lu Zheng Yang, ini adalah pertama kalinya mereka melihat dewa masing-masing. Suatu hari nanti, di puncak gunung, keduanya duduk di lantai. Di tangannya, ia memegang cangkir teh yang mengepul. Lu Zheng Yang tersenyum dan berkata, di dunia kuno, aku melihat Fei Yang dan mendengar tentang kematianmu dan iblis hati. Aku masih sedih untuk sementara waktu. Saat itu, bahkan iblis dalam diri saya dan saya pun berpikir bahwa kami pasti akan mati. Lu Jiajin menggelengkan kepalanya. Tetaplah hidup. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa di keluarga Lu, ada seorang jenius sepertimu. Mata ketiadaan. Mata kehancuran. Hanya aku, keluarga Lu, yang melahirkan dua jiwa petarung terkuat. Betapa bangganya ini. Lu Zheng Yang tertawa. Itu masih belum sebagus sepupu kecilku. Leluhur Qin, sepupu kecil, kakak ipar, dan Lin Yi Yi yang dianggap sebagai saudara perempuan sejati. Keluarga ini memiliki empat semangat juang yang terkuat. Lu Jiajin tersenyum pahit. Aku tidak dapat menahan rasa geli di kulit kepalaku, bahkan hanya memikirkannya saja. Haha. Lu Zheng Yang tertawa terbahak-bahak. Ya, keluarga Qin bahkan lebih keterlaluan. Tetapi apakah itu keluarga Qin atau keluarga Lu, mereka semua adalah keluarga, tanpa memandang satu sama lain. Jiajin, izinkan aku bertanya padamu. Apakah kamu punya seorang gadis yang kamu sukai? Lu Zheng Yang menoleh untuk menatapnya. Apa? Lu Jiajin tampak tercengang, dan berkata dalam hati, leluhur, jangan seperti orang tua lainnya. Kamu akan mendesak pernikahan begitu kamu bertemu. Bukankah ini normal? Lihatlah keluarga Lu kita, hanya kamu dan Lu Zheng yang ada di generasi ini. Bagaimana ini bisa bekerja? Anda harus bekerja keras. Lagi pula, sepupumu sudah menikah, dan adikmu, Lu Zheng, mungkin sudah punya banyak anak dan cucu. Bagaimana mungkin kau terus menyeret adikmu? Wajah Lu Zheng Yang gelap. Baiklah, baiklah. Berhenti di sini. Lu Jiajin melambaikan tangannya dengan cepat. Anda tidak dapat membicarakan topik ini? Jika tidak, topik ini pasti tidak akan ada habisnya. Wajah Lu Zheng Yang gelap dan kesal, aku peduli padamu. Tidakkah kau suka mendengarkan? Leluhur. Lu Jiajin sangat tidak berdaya. Bagaimana dengan ini? Aku akan pergi ke klan Zijin Shenlong dan protos untuk melihat apakah ada gadis kecil yang baik dan berperilaku baik, dan aku akan menemukan satu untukmu. Lu Zheng Yang mengatakannya dengan serius. Apa? Lu Jiajin menatapnya dengan tidak siap. Tidak hanya mendesak, tetapi juga bertindak. Yang terbaik adalah menjadi gadis dari klan Zijin Shenlong, sehingga kita bisa saling berciuman. Tentu saja, dia gadis protos. Garis keturunannya bagus dan dia pantas untukmu. Lu Zheng Yang memikirkannya. Sudut mulut Lu Jiajin berkedut. Apa ini semua tentang? Lagipula, sungguh tidak ada satupun wanita di klan Zijin Dragon dan protos yang mampu membuatnya menoleh padanya. Terbang ada di sana. Orang Gilamo juga punya itu. Bahkan anak serigala pun. Tidak mungkin, tidak mungkin. Itu harus dilakukan sesegera mungkin. Jalan-jalanlah, ikut aku melihat klan Zijin Shenlong. Kebetulan Kin Batian, Tan Tai Li, dan Kin Ruo Shuang juga ada di klan Zijin Shenlong, jadi biarkan mereka mencarinya saat itu. Lu Zheng Yang bangkit untuk membuka lorong ruang waktu, dan menyeret Lu Jiajin untuk masuk ke dalam. Leluhur. Kamu juga sedang terburu-buru. Jika saya tidak pergi, saya akan tetap berlatih. Lu Jiajin berjuang keras. Tria besar, mengapa dia malu? Lu Zheng Yang memutar matanya dan menyeretnya ke saluran ruang waktu secara tiba-tiba. Dengan cara ini, bisakah Anda menemukan istri? Kalau mau cari istri, harus tebal muka. Pulau Naga. Ini adalah nama pulau tempat klan naga Zijin sekarang berada. Setelah keterkejutan Kin Fei yang di awal, sekarang anggota klan Zijin Shenlong cukup jujur. Tanpa izin, mereka tidak akan pernah meninggalkan Long Dao. Di halaman yang terpencil. Kin Batian, Kin Ruo Shuang, Tan Tai Li, Ji Tianyu, Tuan, Ji Tianjun, Ji Yunhai, dan sekelompok orang tua seperti Jibos, semuanya duduk di taman, minum teh dan mengobrol, sangat bahagia. Aduh. Tiba-tiba, sebuah saluran ruang waktu muncul. Sekelompok orang mendonga dan melihat Lu Zheng Yang menyeret Lu Jiajin keluar. Bagaimana situasinya? Semua orang menyaksikan pemandangan ini dengan ekspresi tercengang. Hai. Melihat ke arah sang penguasa dan yang lainnya, Lu Jiajin mendesah lemah dan membungku kepada sang penguasa dan yang lainnya. Saudara Zheng Yang, apa yang sedang kamu lakukan? Kin Batian menatap Lu Zheng Yang dengan curiga. Bukankah aku khawatir dengan kejadian yang akan menimpannya seumur hidup? Jadi aku membawanya ke klan Zijin Shenlong untuk melihat apakah ada gadis-gadis yang luar biasa. Lu Zheng Yang mendesah. Hah. Semua orang tercengang. Ternyata dia dipaksa untuk datang pada kencan buta. Tidak heran wajah Lu Jiajin begitu jelek. Tadi aku minta kamu cariin satu, kamu nggak percaya. Sekarang nggak apa-apa, aku dipaksa sama leluhurku buat ikut kencan buta. Kin Ruo Shuang tersenyum diam-diam. Mulut Lu Jiajin berkedut. Bukankah seharusnya kau membantu memikirkan cara? Kenapa kau masih saja menyombongkan diri? Penguasa negeri itu kembali sadar dan berkata sambil tersenyum, saya punya banyak wanita luar biasa dari klan Zijin Shenlong, tapi saya hanya takut anak ini akan memandang rendah mereka. Begitu banyak, selalu ada satu orang yang dapat melihatnya dengan benar. Atau, saya akan mengaturnya sekarang. Ji Yunhai melirik Lu Jiajin, memandang Lu Zhengyang dan bertanya. Jika Lu Jiajin benar-benar menikah dengan klan Zijin Shenlong mereka, maka klan Zijin Shenlong mereka akan menghasilkan banyak uang. Bagus, bagus. Lu Zhengyang mengangguk. Apa bagusnya? Lu Jiajin menundukkan kepalanya, sangat kesal. Kin Ruo Shuang berkata melalui transmisi suara, Bukankah kamu sangat pintar? Mengapa kamu begitu bodoh sekarang sehingga kamu tidak tahu untuk memberitahu leluhurmu bahwa kamu sudah memiliki wanita yang kamu sukai? Apa? Lu Jiajin menatap Kin Ruo Shuang. Maukah kau mengingatkanku? Teratai api. Kin Ruo Shuang tampak terdiam. Mendengar itu, jiwa Lu Jiajin pun terguncang, ia pun segera menghentikan Ji Yunhai dan menatap Lu Zhengyang sambil berkata, Leluhur, sekarang setelah semuanya terjadi, aku tidak akan bersembunyi lagi darimu. Bahkan, aku sudah memiliki seseorang yang aku sukai. Ada yang kamu suka. Lu Zhengyang terkejut, dan dengan cepat bertanya, Siapa? Tuan dan yang lainnya juga memandang Lu Jiajin dengan rasa ingin tahu. Putri siapakah yang seberuntung itu? Dialah yang difavoritkan oleh anak ini. Teratai api. Kata Lu Jiajin. Teratai api. Lu Zhengyang dan Kin Batian saling memandang. Bagaimana mungkin itu dia? Tentu saja mereka akrab dengan teratai api. Karena saat itu, ketika mereka pertama kali memasuki dunia kuno, Huo Lian adalah penguasa Istana Jiutian. Saat itu, mereka hanyalah murid Istana Jiutian. Dan kemudian, Huo Lian tewas dalam pertempuran, yang juga ada hubungannya dengan mereka. Tunggu dulu. Huo Lian, meski kami, kami harus panggil senior, apalagi kamu. Kalian berdua terlalu jauh perbedaannya di generasi ini. Lu Zhengyang berkata buru-buru. Berapa usianya, dan itu masih masalah senioritas. Lagipula, dalam hal senioritas, itu adalah antara saudara. Dan Huo Lian, dia orang luar, senioritasnya sama sekali tidak penting. Lu Jiajin menggelengkan kepalanya. Ya, ayah, paman lu, kalian terlalu kuno. Lagipula, Huo Lian tidak hanya tampan, tapi juga cakep. Lihatlah dunia Xuanwu saat ini, dia berhasil menguasai semuanya. Qin Feiyang, anak ini, tidak pernah menjaganya. Kata Qin Ruo Shuang. Huo Lian memang sangat cakep. Dunia yang begitu besar membuatnya mampu mengelolanya dengan baik. Jangan bicara tentang hal lain, katakan saja anak kecil itu di tanah sumber, ada begitu banyak orang di dunia Xuanwu, tetapi dia hanya memberi Huo Lian wewenang untuk mengelola dunia Xuanwu. Dapat dilihat betapa anak itu peduli terhadap Huo Lian. Tantai Li Haha tersenyum. Huo Lian, kami juga sudah melihatnya. Bing Sui cerdas, berperilaku baik dan bijaksana, lembut dan murah hati, lebih dari cukup untuk menyamai lelaki Anda. Bos Ji juga mengangguk. Jangan salah paham, aku tidak berbicara tentang apakah kamu layak atau tidak. Di depan Huo Lian, Lao Kin dan aku sama-sama junior. Jika dia dan anak ini bersama, bagaimana kami akan akur dan bagaimana kami akan dipanggil. Panggil aku juga leluhur, atau leluhur. Jika Huo Lian memanggilku seperti itu, aku benar-benar tidak berani setuju. Lu Zheng yang tersenyum pahit. Apa masalahnya? Sebut saja begitu. Sama seperti saudari putri Duyung, meskipun kami memiliki perbedaan generasi yang sangat besar, kami selalu sepadan dengan saudara perempuan. Apa masalahnya? Qin Ruo Shuang melambaikan tangannya. Lu Zheng yang dan Qin batian saling berpandangan, lalu menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Tampaknya mereka sudah sangat tua dan tidak dapat mengikuti perkembangan anak muda ini. 4845. Lalu dia tahu, apakah kamu menyukainya? Lu Zheng yang memandang Lu Ji Ajin dan bertanya. Saya belum tahu. Lu Ji Ajin menggelengkan kepalanya. Apa? Kalau begitu kamu adalah cinta yang tak terbalas. Apakah kamu masih keturunan keluarga Lu Ku? Wajah Lu Zheng yang gelap. Kekuatan dan keberaniannya tidak buruk, bagaimana menghadapi wanita, anak ini sangat pendiam. Tidak. Seharusnya dikatakan sebagai konseling. Leluhur, pasti ada prosesnya. Ucapkan lagi. Sekarang dinasti pusat belum jatuh, saya tidak ingin membicarakan hal-hal ini. Lu Ji Ajin menggelengkan kepalanya. Ya. Seperti halnya manusia, bukan berarti Anda harus memilikinya. Anda diam-diam menjaga orang lain, asalkan orang lain itu bahagia. Qin Ruo Shuang mengangguk setuju. Logika apa? Tidak bisa mengerti. Lu Zheng yang menggelengkan kepalanya. Tentu saja kalian tidak dapat memahaminya, lagi pula, kalian semua sudah sangat tua. Qin Ruo Shuang menutup mulutnya dan tersenyum. Sudut mulut Lu Zheng yang berkedut, film gadis kecil ini, bahkan dia berani tertawa. Bertanya, bagaimana denganmu, apakah ada orang yang kamu sukai? Apa? Qin Ruo Shuang dikejutkan oleh Lu Zheng yang. Mengapa hal itu terjadi padanya lagi? Ya. Suanger, kamu tidak muda lagi. Bahkan Fei Yang yang masih junior pun sudah menikah, sebaiknya kau pikirkan dengan serius kejadian-kejadian seumur hidupmu. Qin Batian mengangguk. Ayah, kenapa ayah juga ribut? Qin Ruo Shuang menatap Qin Batian. Penguasa negeri itu tertawa dan berkata, Ruo Shuang, mengapa kamu tidak melihat klan Zijin Senlong kita, apakah ada bakat muda yang menarik? Klan Naga Emas Ungu. Qin Ruo Shuang terkekeh, menatap Longzi dan Jisau Ye, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak menginginkan mereka karena mereka semua adalah karakter yang terkenal. Apa maksudmu? Katakan saja, apa yang kamu lakukan mengawasi kami? Mengapa kita tidak memasuki sungai itu? Wajah Longzi menjadi gelap. Mereka dan Qin Ruo Shuang adalah saudara langsung, dan tentu saja tidak mungkin mereka bersama. Tetapi, ketika Qin Ruo Shuang mengatakan ini, dia benar-benar melihat ke arah mereka. Bukankah ini seperti mengutuk mereka secara terselubung? Jangan lapor masuk. Qin Ruo Shuang menatap mereka dengan tatapan mengejek. Dasar lancang. Kami dan sepupu ayahmu, kamu harus memanggil kami sepupu. Longzi mendengus dingin. Paman sepupu. Qin Ruo Shuang mencibir. Nadi Longzi berdegup kencang dan menatap Jitianyu sambil berkata, Bibi, kamu tidak bisa mengendalikan cucumu. Itu terlalu kasar, terlalu tidak canggih. Jitianyu tersenyum tanpa mengatakan sepatah katapun. Karena kamu tahu kamu adalah sepupumu, tidakkah kamu membiarkannya memesan? Sang bangsawan menatap kedua Longzi itu. Ya. Saya masih junior. Qin Ruo Shuang mengangguk setuju, ekspresinya penuh kemenangan. Membiarkan. Apakah kita tidak cukup? Dia menunggangi kami dan berlari liar. Ganti saja ke orang lain, dia sudah kami hapus. Wajah Longzi tampak sedih. Sejak dia bertemu keluarga Qin Batian, statusnya sebagai cucu tampaknya hilang. Apa yang dia lakukan adalah kesalahannya. Lihatlah aku. Kepala negara membuka dengan marah. Tidak berani. Longzi melambaikan tangannya dengan cepat dan menutup mulutnya dengan jujur. Jika terus berlanjut, dia mungkin harus dipukuli di tempat. Itu. Kamu bicara dulu, aku akan pergi ke negeri iblis untuk mengasingkan diri. Melihat perhatian semua orang tertuju pada Qin Ruo Shuang, Lu Jiajin pergi dengan alasan. Tanpa menunggu tanggapan semua orang, dia membuka saluran ruang waktu dan menyelam tanpa melihat ke belakang. Bocah ini, larinya cepat sekali. Lu Zheng Yang menggelengkan kepalanya dan mengomel. Jika kamu tidak lari, kamu harus mendengarkan omelanmu lagi. Anak cucu punya anak cucu sendiri, kita yang tua, biarkan saja. Tantai Li melambaikan tangannya dan tersenyum. Ya, inilah gaya yang seharusnya dimiliki oleh orang yang lebih tua. Qin Ruo Shuang mengangguk. Berhentilah menyanjung. Aku bilang iya Lu Jiajin, bukan kamu. Kamu harus segera menemukannya dan segera menikahi dirimu sendiri. Tantai Li melotot padanya. Mulut Qin Ruo Shuang berkedut dan berkata tanpa daya, Ibu, Anda agak berlabel ganda. Tidak bisakah? Tantai Li menatapnya. Kerja bagus. Qin Ruo Shuang mengangguk tak berdaya. Kamu seorang ibu, kamu bilang padaku, apakah aku berani membantah? Sang penguasa menggelengkan kepalanya dan tertawa. Tiba-tiba dia melihat ke arah Ji Tianyu, lalu ke arah Qin Batian, dan akhirnya ke arah Qin Ruo Shuang, sambil memberi isyarat, Gadis, Kemarilah, Kakek, berikan sesuatu kepadamu. Apa? Qin Ruo Shuang berjalan dengan curiga di depan Tuan. Sementara yang lain tak kuasa menahan diri untuk menatap Sang Tuan dengan ragu. Sang Tuan melambaikan tangannya. Sebuah kebenaran rahasia terungkap. Inilah arti sebenarnya dari hukum kehancuran yang diberikan Qin Fei yang kepadanya. Kakek, apa yang sedang kamu lakukan? Long Zi sangat terkejut. Apakah untuk memberi Qin Ruo Shuang kebenaran yang mendalam ini? Ini terlalu eksentrik. Cucumu, duduk saja di sini. Berikan padaku. Sang Tuhan tersenyum tipis, dan tidak menaruh perhatian sedikitpun terhadap makna sebenarnya dari makna yang mendalam ini. Untuk sesaat, semua orang tercengang saat itu juga. Sebenarnya itu benar-benar akan diberikan kepada Qin Ruo Shuang. Apa yang sedang kamu lakukan? Ji Yunhai mengerutkan kening. Hai. Sang penguasa menghela nafas dalam-dalam, menatap Ji Yunhai, dan berkata, jika bukan karena kita, mungkin Kaisar tidak akan meninggal, Qin Batian tidak akan kehilangan ayahnya, dan gadis ini tidak akan kehilangan kakeknya, jadi arti sebenarnya dari makna yang mendalam ini, anggap saja ini sebagai sedikit kompensasi dariku. Kakek, ayahku mati di tangan trio Raja Naga, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Qin Batian buru-buru berkata, tetapi jika kita tidak datang untuk menyerbu alam awan langit, dan tidak melukai Kaisar manusia, Kaisar bulu, dan leluhur darah, maka meskipun ketiga Raja Naga memiliki hati ini, mereka tidak akan berani bertindak. Jadi pada analisis akhir, itu masih tujuan kami. Kepala negara menyalahkan dirinya sendiri. Kaisar, tapi menantunya. Ayah. Ji Tianyu menatap sang tuan, matanya berkaca-kaca. Sang ayah akhirnya menerima menantunya dengan tulus. Dulu aku terlalu kuno. Berpikir bahwa manusia tidak layak menjadi anggota klan Xi Jin Senlong kita. Kalau awalnya aku terima, mungkin sekarang, lain ceritanya. Jadi gadis, jangan membenciku. Sang bangsawan memegang tangan Qin Ruo Shuang dengan wajah penuh penyesalan, dan penampilannya tampak jauh lebih tua. Qin Ruo Shuang menundukkan kepalanya, merasakan tangan tuan yang gemetar, menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak membencimu, aku membenci Raja Naga dan yang lainnya, tetapi sekarang, mereka semua telah turun, jadi masalah ini sudah berakhir. Terima kasih. Tuan rumah tersenyum penuh terima kasih. Sekarang dia akhirnya merasa lega dalam hatinya. Seluruh orang juga rileks. Tapi makna sebenarnya dari makna yang mendalam itu, aku sungguh tidak bisa memintanya. Qin Ruo Shuang menunjuk Longzi dan Ji Sao Yi, dan berkata, Kalian bisa memberikannya kepada mereka. Mereka memiliki bakat dan kemampuan yang lebih baik dariku. Hanya dengan memberikannya kepada mereka, mereka dapat menunjukkan nilai sebenarnya dari makna mendalam yang luar biasa ini. Longzi dan Ji Sao Yi saling berpandangan. Apa yang sedang terjadi? Wanita ini benar-benar membantu mereka berbicara. Memuji mereka begitu banyak. Sejujurnya, ini sungguh sedikit tidak nyaman. Mereka. Sang penguasa memandang mereka berdua dengan senyum meremehkan, lalu menggelengkan kepala dan berkata, mereka tidak memenuhi syarat. Ketika keduanya mendengar hal itu, mereka merasakan kepahitan dalam hati mereka. Mereka takut tertular. Seperti yang dikatakan Qin Fei Yang, bakat sama sekali tidak penting. Yang penting adalah karakter. Kedua anak laki-laki ini memiliki karakter yang buruk, jadi tidak bisa diberikan kepada mereka. Anda harus menerimanya, dan saya katakan, Anda tidak bisa memberikannya kepada orang lain. Tuhan dengan paksa memasukkan makna sebenarnya dari makna yang mendalam ke tangan Qin Ruo Shuang, dengan nada serius yang tidak dapat disangkal. Qin Ruo Shuang menoleh untuk melihat Qin Batian dan Tan Tai Li. Qin Batian melirik ke arah Tuhannya dan tersenyum, karena ini pemberian kakekku, terimalah. Terima kasih kakek. Qin Ruo Shuang membungkuk dan memberi hormat. Tiba-tiba Tuhan tersenyum. Aneh untuk dikatakan, bagi keturunan yang berada di bawahnya, tidak seorang pun dari mereka yang dapat membuatnya enak dipandang. Namun bagi keturunan klan Qin, mereka lebih seperti itu. Kakek, aku protes. Long Zi cemberut. Protes itu tidak sah. Kata pemilik rumah dengan dingin. Suatu kata telah disampaikan. Waktu berlalu hari demi hari. Setelah setengah bulan, si gila dan si kelinci kecil kembali. Suasana hati kelinci kecil itu tampak baik. Begitu keduanya kembali ke dunia Xuan Wu, mereka menemukan serigala bermata putih dan berlari mencari Zhao Xi. Tiga bos, apa yang kalian lakukan? Zhao Xi memandang ketiga orang itu dengan tersanjung. Xuan Wu Senong dan Wu Shuang Senong semuanya diteliti oleh Zhao Xi dan orang-orangnya. Jadi, serigala bermata putih dan orang gila sangat baik padanya. Tidak hanya memberinya banyak sumber daya pelatihan sebelumnya, tetapi juga memberinya warisan tertinggi, dan sekarang dia juga merupakan kehendak surga yang kuat. Coba cicipi anggur ini. Serigala bermata putih mengeluarkan kendi berisi ramuan ajaib dan menyerahkannya kepada Zhao Xi. Zhao Xi tercengang. Begitu dia mengambil ramuan dewa dan membuka toples anggur, matanya tiba-tiba bersinar. Dia tidak sabar untuk mencicipinya. Dia berkata dengan heran, Ramuan dewa macam apa ini? Aku belum pernah melihatnya. Inilah yang kami temukan di alam rahasia. Bisakah kamu menemukannya? Serigala bermata putih menatapnya penuh harap. Meskipun banyak ramuan ajaib yang dirampas dari tangan monyet monster bertelinga liu, cepat atau lambat semuanya akan habis. Oleh karena itu, perlu merekrut orang, menyusun formula, dan menguasai metode penyeduhannya. Adapun seluruh dunia Xuan Wu, Zhao Xi tidak diragukan lagi adalah orang pertama dalam pembuatan anggur, jadi dia harus datang kepadanya. Reset. Zhao Xi tertegun sejenak, lalu mencicipinya sedikit, dan menggelengkan kepalanya, mungkin agak sulit, karena ramuan ajaib semacam ini telah jauh melampaui kognisi saya. Tidak sulit, mengapa kami datang kepadamu? Orang gila itu terdiam. Itu benar. Kamu hanya bisa minum. Zhao Xi tertawa. Orang gila dan serigala bermata putih berubah gelap, dan mereka mengubah wajah mereka untuk mengejek mereka. Jika Anda ingin menjadi persis sama, itu pasti mustahil. Bagaimanapun, ada banyak hal di alam rahasia yang tidak kita miliki di dunia Xuan Wu. Tetapi saya dapat mencoba minuman yang luar biasa ini jika saya dapat meneliti minuman yang luar biasa lainnya. Kata Zhao Xi. Ketiga orang gila itu saling berpandangan dan menganggup cepat, asalkan minuman itu yang terbaik. Kalau Anda biasa minum minuman nikmat yang terbaik, lalu minum minuman nikmat yang lain, rasanya akan hilang di mulut Anda. Tidak apa-apa. Beri aku waktu. Zhao Xi menganggup dan tersenyum. Bagus. Kami menantikan kabar baik Anda. Ketiga orang gila itu pergi dengan perasaan puas. Ramuan terbaik, itu sulit. Zhao Xi menggelengkan kepalanya. Namun untuk tantangan ini, dia juga sangat termotivasi. Di samping itu, orang gila dan serigala bermata putih biasanya memperlakukannya dengan sangat baik, dan dia tidak dapat memenuhi harapan mereka dan harus berusaha sekuat tenaga. 4846. Hari demi hari, tahun demi tahun. Setelah dipikir-pikir lagi, seratus tahun berlalu. Makhluk di alam awan surgawi nampaknya sudah terbiasa dengan kehidupan Pluto di asteris-asteris-asteris saat ini. Awalnya dia ingin sekali kembali ke alam awan langit. Tapi sekarang, mereka tidak menyebutkan sepatah katapun. Dan, neraka Pluto saat ini, juga kota-kota tinggi yang mengjulang tinggi, menyajikan pemandangan yang indah dan makmur. Baik makhluk dari alam awan surgawi maupun makhluk dari hades dan neraka, mereka semua akur. Seperti makhluk hidup masa kini di dunia awan, itu adalah satu pikiran yang nyata. Kepercayaan terhadap Qin Fei yang makin lama makin kuat. Sekarang, kekuatan iman yang dimiliki Qin Fei yang dapat sepenuhnya mengalahkan ramalan tertinggi. Tentu saja. Jika pihak lain memiliki lebih dari dua makna tertinggi, itu pasti masalah lain. Seratus tahun di luar. Dunia Suanwu telah berusia 365 juta tahun. Qin Fei yang telah memasuki ambang nubuat tertinggi di tanah pemakaman para dewa. Setelah lebih dari 300 juta tahun pemahaman, ditambah pencerahan di akhir zaman, wawasan tentang makna tertinggi hukum sebab akibat hampir mendekati kesempurnaan. Dan itu layak disebutkan. Meskipun Long Chen tidak datang ke alam Suanwu, dia juga menemukan Qin Batian untuk membantu mendirikan lingkaran sihir yang bertahan sehari dan ribuan tahun. Jadi, pemahamannya terhadap makna mendalam yang tertinggi tidak menurun sedikitpun. Sama. Dengan lingkaran sihir kali ini, Long Qin dan Long Zun juga memperoleh banyak hal. Dan kerajaan Tuhan. Seratus tahun telah berlalu, dan tidak ada yang terjadi sekarang. Tentu saja. Sekarang, jika kerajaan Allah berani menyerbu, tidak akan ada jalan kembali. Namun ada satu masalah yang dipikirkan semua orang. Kerajaan Allah telah jatuh, siapa yang akan mewarisi kerajaan Allah? Kaisar. Ada yang lainnya. Jika dia seorang kaisar, maka dia akan menjadi penguasa kerajaan Tuhan, tetapi itu seharusnya tidak menjadi masalah. Karena kaisar hanya menguasai kehendak langit, dan bahkan tidak memahami hukum hidup dan mati. Tunggu. Hukum kehidupan Dong Yuexian, arti sebenarnya, tampaknya telah diberikan kepada kaisar dan istrinya. Jika hal ini berlarut-larut, mungkin sang kaisar akan menyadari makna yang paling dalam dan melangkah ke alam baru. Tetapi, pikirkan lagi, bahkan jika kaisar melangkah ke wilayah baru, apa yang akan terjadi? Dia hanya satu orang. Meskipun Dong Xin dan Dong Ping juga memiliki makna yang mendalam, keduanya hanyalah hukum umum. Bahkan jika saatnya tiba, kekuatan asli kerajaan Tuhan dipulihkan, tetapi menghadapi orang-orang seperti Qin Fei yang, kerajaan Tuhan tidak akan memiliki peluang untuk menang. Memu Kau. 50 tahun lagi telah berlalu. Ledakan. Hari ini. Tiba-tiba kekuatan yang mengejutkan meletus dari tanah iblis, yang segera menyelimuti seluruh dunia basal. Semua makhluk terbangun dan melihat ke arah negeri iblis. Karena nafas ini jauh melampaui apa yang dapat mereka pahami, ia bagaikan keagungan surgawi, dan orang-orang tak kuasa menahan diri untuk tidak memanjatkan pikiran pemujaan. Haha. Segera. Terdengar suara tawa yang keras. Li Feng melangkah ke langit, melonjak dengan aura pembunuh, berguling seperti gelombang darah, menutupi seluruh langit. Itu benar. Orang yang tiba-tiba itu adalah Li Feng. Tak disangka, sebenarnya dialah pertama kalinya melangkahkan kaki ke dalam dunia baru. Dan makna paling mendalam yang dipahaminya adalah hukum pembunuhan. Pada saat ini, dia menyebarkan darah, seperti dewa kematian yang turun ke dunia, bahkan jika dia adalah orang kuat dari kehendak surga, di bawah auranya, dia juga merasakan krisis kematian. Ledakan. Akhirnya, auranya meningkat ke titik yang tinggi. Dunia ini tampaknya berubah menjadi api penyucian yang mengerikan. Hampir saja berhasil. Suara Kinfei yang terdengar di kastil tua. Saudara Kin, kamu iri dengan pengertianku. Satu langkah lebih cepat darimu untuk mengerti. Li Feng tersenyum penuh kemenangan. Kamu adalah hukum pembunuhan, dan aku adalah hukum sebab akibat, kamu sendiri yang tentukan hukumnya. Setelah Kinfei yang selesai berbicara, dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk terus memahami prinsip kausalitas. Ketika Li Feng mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba membeku. Ya, hukum pembunuhan hanyalah hukum umum. Hukum kausalitas adalah hukum yang paling kuat. Hukum umum, apakah itu makna mendalam yang paling hakiki atau makna mendalam yang paling agung, lebih sederhana daripada hukum yang paling kuat? Salah. Bukan beberapa, tetapi banyak. Itu karena tata letaknya tidak cukup. Jangan bercanda, semuanya. Li Feng tersenyum dan segera bersembunyi di halaman. Tetapi, setelah melangkah ke dunia baru, rasanya saya telah bersentuhan dengan banyak hal yang belum pernah saya sentuh sebelumnya. Seolah-olah ada perasaan pencerahan yang tiba-tiba. Ini sebenarnya adalah sublima siruh. Saat Anda melangkah ke alam baru, entah itu persepsi Anda tentang langit dan bumi, atau pemahaman Anda tentang hukum, Anda akan melangkah lebih jauh. Dengan kata lain, pintu menuju dunia baru telah terbuka. Berikutnya, ada orang yang berhasil menerobos dan melangkah ke ranah baru. Namun pada dasarnya itulah arti sebenarnya dari hukum umum. Orang-orang seperti Qin Fei Yang, orang gila, dan serigala bermata putih yang telah memahami arti sebenarnya dari hukum terkuat, tidak satupun dari mereka yang berhasil sekarang. 50 tahun lagi telah berlalu. Semua orang yang telah memperoleh supremasi hukum umum telah memasuki wilayah baru satu demi satu. Sampai sekarang, Qin Fei Yang telah mengasingkan diri selama 300 tahun. Tentu saja ini dihitung berdasarkan waktu di luar. Jika itu sesuai dengan waktu dunia Suan Wu. Mula-mula ia dikurung selama 100 tahun di tanah pemakaman para dewa, sebab lingkaran waktunya 5.000 tahun, yang mana lamanya hanya 180 juta tahun lebih. Namun selama 200 tahun berikutnya, dia berada di dunia Suan Wu. 200 tahun adalah 730 juta tahun. Totalnya lebih dari 900 juta tahun. Usianya lebih dari 900 juta tahun, saya benar-benar tidak dapat membayangkannya. Akhirnya, pada hari ini, suatu kekuatan dahsyat keluar dari kastil. Potongan-potongan kekuatan kausal menyapu semua arah bagaikan gelombang pasang. Dunia bergemuruh, dan kehampaan bergetar. Dalam adegan ini, jika seorang dewa lahir, semua makhluk di dunia Suan Wu akan berlutut dan menyembah tak terkendali. Dan, setiap makhluk, baik itu manusia atau binatang buas, Anda dapat dengan jelas merasakan gumpalan kekuatan kausal, bergulir dari kehampaan, menenggelamkannya. Bahkan, bahkan anak berusia 3 tahun pun dapat dengan jelas merasakan keberadaan kekuatan kausal ini. Kekuatan sebab akibat yang tak habis-habisnya, seperti benang tak terlihat, menghubungkan makhluk di dunia dengan Qin Fei Yang. Bahkan lebih banyak lagi. Kekuatan kausal ini sebenarnya telah melewati penghalang dunia dan mengalir menuju neraka dunia bawah, dakin, dunia kuno, dan benua yang terlupakan. Siapapun yang memiliki persinggungan dengan Qin Fei Yang. Semua orang yang percaya pada Qin Fei Yang terhubung oleh kekuatan sebab dan akibat pada saat ini. Tidak ada seorang pun yang dapat memutus sebab dan akibat ini. Kecuali salah satu orang meninggal. Reinkarnasi surga, matahari dan bulan berubah, semua hal memiliki sebab dan akibat. Tidak ada makhluk apapun di dunia ini yang dapat melepaskan diri dari keterlibatan sebab dan akibat. Ledakan. Langit di atas negeri iblis. Didampingi oleh aura mengerikan, sebuah gambar ajaib muncul tinggi di langit. Gambar ini tingginya mencapai puluhan ribu kaki, mengjulang tinggi di atas langit, bagaikan dewa dan iblis yang berdiri di dunia ini, memancarkan kekuatan yang mengerikan. Dan Dharma ini tidak memiliki fitur wajah, tidak memiliki wajah. Itu merupakan suatu bentuk ketidakberwajahan. Bahkan Qin Fei Yang tidak dapat memadatkan kelima indranya ke dalam bentuk ini. Dan di belakang Vex Yang, sebuah lingkaran cahaya yang mirip roda roulette tergantung, seluruh tubuhnya berwarna emas, memancarkan kekuatan ilahi yang menggemparkan surga. Dari kejauhan, itu benar-benar tampak seperti dewa yang turun ke dunia. Ini. Itulah makna tertinggi dari hukum sebab akibat, hukum sebab akibat. Roulette di belakangnya adalah roda karma. Qin Fei Yang melangkah keluar dari kastil tua selangkah demi selangkah, melangkah ke langit, berdiri di depan sebab dan akibat, tingkat kultifasinya melonjak liar. Melihat sebab dan akibat, senyum perlahan muncul di wajahnya. Akhirnya berhasil mewujudkannya. Tingkat baru. Pikirkan kembali ke awal. Ketika dia mengetahui tentang wilayah baru itu, dia mengetahui bahwa penguasa kerajaan Tuhan juga merupakan orang kuat di wilayah baru itu. Betapa iri dan bersemangatnya dia. Dan sekarang. Dia akhirnya mencapai titik ini. Jangan iri pada orang lain. Dan. Saat ia melangkah ke alam baru, dunia baru terbuka di kepalanya. Rasanya seperti ada perasaan sedang membalik awan dan melihat matahari di langit. Melihat kembali makna tertinggi dan makna hakiki setiap hukum, itu terlalu sederhana. Paling kritis. Setelah membuka dunia baru, makna tertinggi dari hukum-hukum lainnya tampaknya telah dilacak. Bagaimana mengatakannya? Ada perasaan bahwa seorang idiot telah berubah menjadi jenius dalam sekejap. Saudara Qin, aku sangat iri. Li Feng berlari keluar, menatap Qin Fei Yang yang berdiri di langit, dan berkata sambil tersenyum. Iri hati, kamu hanya bisa menatap. Mu Qing, Mo Zhu, Mu Tianyang, dan lainnya juga keluar satu demi satu. Mereka semua telah melangkah ke alam baru. Namun, masih ada kesenjangan besar antara hukum umum dan hukum yang terkuat. Tentu saja. Selama Anda melangkah ke wilayah baru, hukum yang terkuat adalah yang tertinggi dan ada di dekat Anda. Karena mereka telah membuka pintu ini. Dong Qin menggelengkan kepalanya dan berkata, sekarang kita semua bersatu, mungkin bukan lawan orang ini. Ini cukup sadar diri. Leluhur iblis tertawa, lalu bertanya, melangkahlah ke alam baru, haruskah kita pergi ke alam awan surgawi untuk melihatnya? Kebaikan. Qin Fei Yang mengangguk. Dengan lambayan tangannya, hukum kausal menghilang, dan perasaan tertekan yang menyelimuti semua orang akhirnya lenyap. Hah. Qin Fei Yang jatuh di depan Dong Qin dan yang lainnya selangkah demi selangkah. Meski auranya telah hilang, berdekatan satu sama lain masih dapat memberikan tekanan yang mengerikan pada Qin Fei Yang. Saya tidak berani ragu. Dengan kekuatan Qin Fei Yang saat ini, sebuah benua bisa musnah dalam hitungan menit. Tentu saja. Mereka juga memiliki kekuatan ini sekarang. Selama mereka kuat di wilayah baru, mereka tidak terkalahkan. Mengapa Serigala Bermata Putih belum menyadarinya? Mu King curiga. Hal yang sama adalah arti sebenarnya dari hukum yang terkuat, dan kesulitannya tentu sama. Tetapi orang-orang seperti Serigala Bermata Putih tidak bergerak untuk waktu yang lama. Mereka seharusnya tidak secepat itu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Bagaimana mengatakannya? Beberapa orang penasaran. Karena aku telah memasuki kondisi pencerahan saat melawan Kaisar. Qin Fei Yang tersenyum. Jangan remehkan pencerahan. Pencerahan apapun dapat menghemat banyak waktu. Ternyata memang begitu. Kamu ini, benar-benar membuat orang iri. Makna mendalam yang tertinggi sebenarnya dapat memasuki keadaan pencerahan. Beberapa orang di Mu King menggelengkan kepala dan mendesah. Tak ada gunanya kalau Anda tidak cemburu. Jadi, jangan bandingkan orang ini dengan orang lainnya. Pada saat ini, leluhur darah berjalan mendekat dengan tangan di belakang punggungnya. Semua orang menoleh untuk melihat leluhur berdarah itu. Orang tua kecil ini tampaknya sedang dalam suasana hati yang baik. Mu King menggerutu. Mungkinkah kenalan itu berhasil? Beberapa orang saling berpandangan, lalu memberi salam kepada leluhur sedarah. 4.847. Lihatlah wajah tuamu, sepertinya suasana hatimu sedang baik. Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Leluhur berdarah itu terkekeh. Li Feng berkata sambil tersenyum, sepertinya anak kecil Namong Tianyu sudah mengenali kamu sebagai orang tua. Kenali aku. Leluhur darah itu terkejut sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, aku belum memberitahunya. Apa? Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut. Belum menyebutkannya. Sudah berapa lama ini? Terlalu membosankan. Leluhur darah itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Saat itu, saya ingin mengatakannya, tetapi setelah memikirkannya, saya akan menunggu. Kapan kita akan menunggu? Qin Fei Yang curiga. Tunggu sebentar. Saya selalu merasa bahwa sekarang, tiba-tiba memberitahunya, itu agak mendadak. Leluhur darah itu tersenyum. Lalu mengapa suasana hatimu begitu baik? Semua orang bingung. Leluhur darah itu tertawa dan berkata, Meskipun kita belum saling mengenal, kita sekarang sudah sangat akrab. Bukankah ini sesuatu yang membahagiakan? Ternyata memang begitu. Semua orang tiba-tiba tersenyum. Orang tua kecil ini terlalu mudah untuk merasa puas. Tapi pikirkanlah, leluhur darah itu tua dan baik. Dan selama bertahun-tahun, dia selalu merasa berhutang banyak pada putranya. Oleh karena itu, merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya untuk bisa berada di sisi anak saya dan menyaksikan anaknya tumbuh dengan sehat. Dia menerima arti sebenarnya dari makna yang mendalam. Mu Qing bertanya. Diterima. Leluhur sedarah itu mengangguk. Lalu bagaimana dia mengerti? Mu Qing penasaran. Sedang mengerjakannya. Leluhur berdarah itu terkekeh. Karena Namong Tianyu baru memperoleh makna mendalam ini 200 tahun yang lalu, ia lebih lambat daripada Mu Qing dan yang lainnya. Hal yang sama berlaku untuk Qin Ruo Shuang. Dia pastilah orang yang paling lambat. Karena makna sebenarnya tidak hanya diperoleh 200 tahun yang lalu, tetapi juga hukum yang terkuat. Sekarang ini adalah dunia anak muda, jadi lakukan saja. Kami orang tua hanya bersembunyi di balik layar dan mengurus diri sendiri. Leluhur darah itu tersenyum, berbalik dan mengambil langkah ringan dan berdebar-debar, berjalan santai di ladang pengobatan. Hidup kecil ini sungguh nyaman. Dong Zheng Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dengan sedikit rasa iri di wajahnya. Siapa yang tidak menginginkan kehidupan seperti itu? Disayangkan. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang dapat berdiri dan menggantikan mereka. Saya hanya berharap generasi mendatang, generasi penerus, dapat bekerja lebih giat lagi, agar mereka dapat segera pensiun dan menikmati masa tuanya. Ayo pergi. Pergilah ke alam awan langit bersama-sama. Qin Fei yang tersenyum, lalu melambaikan tangannya, dan beberapa orang muncul di neraka Pluto. Melihat neraka Hades yang damai dan makmur, senyum Qin Fei yang semakin cerah. Inilah situasi yang ingin dilihatnya. Jika setiap benua seperti ini, tidak ada perselisihan sama sekali. Dia juga bisa kembali kedakin dan menghabiskan waktu bersama keluarganya. Long Chen, apakah kamu sudah berhasil? Mu Tianyang curiga. Saya rasa tidak. Qin Fei yang tersenyum. Pada titik ini, dia masih sangat percaya diri. Karena Long Chen tidak memasuki kondisi pencerahan, dia pasti tidak secepat dia. Seperti yang diprediksi. Ketika mereka melepaskan pikiran spiritual mereka dan menemukan Long Chen, mereka sedang berlatih retret. Tetapi, melihat nafas yang ditunjukkannya, tampaknya dia akan segera melakukan terobosan. Keluar. Lihatlah nafasmu, apakah sudah menembus? Hah. Sesosok tubuh melesat di udara dan mendarat di hadapan Qin Fei yang dan yang lainnya. Orang ini adalah Long Chen. Long Chen juga telah melangkah ke ranah baru. Kamu lebih cepat dariku. Qin Fei yang terkekeh. Apakah ini bisa dibandingkan? Saya hanya supremasi hukum umum. Long Yin menyempitkan mulutnya dan tersenyum, tetapi aku tetap harus berterima kasih padamu karena telah mengirimkan sebuah rahasia kebenaran kepada ibuku. Tidak ada apa-apa. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan bertanya, lalu bagaimana dia berlatih. Ini, pemahaman ibu sedikit lebih buruk, jadi aku belum menyadarinya. Long Chen tersenyum canggung. Bakat sudah ditakdirkan oleh alam, dan itu tidak memalukan. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan tersenyum, lalu bertanya, apakah kamu ingin pergi ke alam awan langit untuk melihat? Bisa. Long Qin mengangguk, lalu melambaikan lencana di tangan Long Chen. Mengapa lencana ini ada di tanganmu? Qin Fei yang terkejut. Long Qin berkata, ketika aku meninggalkan Bea Cukai, kakak tertua mengatakan kepadaku bahwa jika ada sesuatu, biarkan aku membawanya untuk mengurusnya, jangan ganggu dia untuk mundur. Qin Fei yang tiba-tiba mengangguk. Lencananya masih di tangan Mo Xiao Ke. Dan Mo Xiao Ke telah tekun berlatih retret selama bertahun-tahun. Dan setan. Dia juga telah kembali ke puncak, dan sekarang bekerja keras untuk memahami makna tertinggi. Long Qin membuka saluran ruang waktu. Sekelompok orang masuk satu demi satu. Apakah mereka akan pergi ke alam awan langit? Sepertinya kita akan segera meninggalkan neraka Pluto. 200 tahun. Sejujurnya, saya masih agak enggan untuk pergi sekarang. Melihat Qin Fei yang dan yang lainnya yang menghilang di lorong ruang waktu, semua makhluk di bawah mulai berbicara dengan suara rendah. Alam awan langit. Setelah 200 tahun ditanami, tempat ini masih berupa tanah tandus. Tidak ada rumput yang tumbuh. Bisa dibayangkan pertempuran tahun itu mengakibatkan kerusakan besar di alam awan langit. Lebih dari empat benua, semua kawasan terlarang utama, dan lautan awan langit, semuanya telah lenyap. Faktanya, alasan terbesarnya adalah tidak adanya urat kristal dan urat jiwa. Sebelum pemindahan, berbagai kekuatan telah mengambil semua urat kristal dan urat jiwa dari alam awan langit. Jadi sekarang, seluruh alam awan langit bahkan tidak memiliki kristal dewa atau batu jiwa. Jadi, tanpa kedua hal ini, akan sulit bagi alam awan surgawi untuk mendapatkan kembali vitalitasnya. Dan 200 tahun kemudian, fluktuasi dalam pertempuran juga telah menghilang, dan seluruh daratan tampak sangat tenang. Tidak bisa dikenali. Melihat alam awan langit yang hancur, leluhur iblis menggelengkan kepalanya dan mendesah. Tidak bisa membedakan yang mana. Perang itu sangat mengerikan. Betapa makmur dan semaraknya alam awan langit yang asli. Namun sekarang, tempat-tempat yang dapat dilihat semuanya dingin. Lautan awan langit telah menghilang, keempat benua telah terhubung bersama, dan wilayah terlarang utama juga telah menghilang dari sungai panjang sejarah. Haruskah kita membangun kembali? Li Feng bertanya. Anda mengatakan itu sejarah, dan perlu dibangun kembali. Bagaimanapun, menurutku itu tidak perlu. Mu Tianyang menggelengkan kepalanya. Ya, sekalipun dibangun kembali, tujuannya adalah membangun kembali ketertiban dan peradaban. Ubah benua ini menjadi dunia baru yang menangkap masa lalu dan masa kini. Mu Qing mengangguk setuju. Saya pun setuju. Alam awan surgawi sebelumnya terlalu kacau. Lebih baik membiarkannya menghilang sepenuhnya dan membuka era baru, dunia baru yang diciptakan dan dikuasai oleh kita. Mo Zhu tersenyum sedikit. Qin Fei Yang melirik sekelompok orang, mengangguk dan berkata, baiklah, tapi untuk berjaga-jaga, kita harus menunggu kehancuran dinasti tengah dan memulai era baru. Apakah kamu khawatir? Kerajaan Tuhan mungkin masih membunuh kita di alam awan langit. Sekelompok orang terkejut dan menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Harus menjaga. Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan menatap langit di atas tanah pemakaman para dewa. Perkataan yang diucapkan Sang Raja Kerajaan sebelum meninggal membuatnya tidak berani peduli. Li Feng menoleh untuk melihat Dong Zheng Yang, dan bertanya, apa yang akan terjadi dengan situasi kita di alam awan langit di masa depan. Ikuti saja apa yang dikatakan saudara Qin. Dipersiapkan. Dong Zheng Yang terkekeh. Mendengar itu, hati semua orang hancur. Meskipun Dong Zheng Yang tidak mengatakannya dengan jelas, namun berdasarkan pemahaman mereka tentang Dong Zheng Yang, pasti ada pernyataan yang berlebihan. Mungkinkah? Bencana belum berakhir. Dengan kata lain, pertempuran pertama 200 tahun lalu hanyalah awal dari bencana ini. Dalam hati mereka, mereka benar-benar ingin tahu. Namun mereka juga mengenal Dong Zheng Yang. Dong Zheng Yang tidak mau mengatakannya, tidak ada gunanya memaksa mereka. 4849 Mungkink menoleh ke arah Qin Yang dan bertanya, anak itu, bukankah kau sudah menyempurnakan portal menuju kerajaan Tuhan? Jika bisa, yang terbaik adalah membunuh demi kerajaan Tuhan sekarang. Karena Kaisar, Dong Xin, dan Dong Ping, sekarang tidak dapat memahami makna tertinggi. Alasannya adalah karena tidak satu pun dari ketiganya yang membuka pintu terhadap potensi. Membuka pintu terhadap potensi dan tidak membuka pintu terhadap potensi adalah dua konsep. Dan Kerajaan Tuhan juga tidak memiliki lingkaran waktu satu hari dan sepuluh ribu tahun. Jadi, jika Anda dapat membunuh Kerajaan Tuhan sekarang, mungkin Anda dapat menghancurkan arti sebenarnya dari ketiga tangan orang itu. Tidak ada kabar. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Dunia Suan Wu telah ada selama lebih dari sembilan ratus juta tahun, belum ada berita. Jangan bilang padaku, dia tidak tahu caranya. Mu Qing mengerutkan kening. Diamlah, dia mendengarnya, kamu punya buah yang baik untuk dimakan. Li Feng segera mengingatkan. Aku sekarang menjadi orang kuat di Kerajaan Baru, takut padanya. Mu Qing tersenyum bangga. Alam baru itu menakjubkan. Tiba-tiba, terdengar suara mendengus dingin. Saat suara itu berakhir, anak kecil itu muncul di kehampaan di depan. Anda. Ekspresi Mu Qing membeku. Apakah orang ini berada di arah angin? Setelah berbicara, dia muncul di hadapan mereka. Anak itu menatap Mu Qing dan mencibir, jangan melompat di depanku, karena aku punya seribu cara untuk mengalahkanmu. Mu Qing tampak malu. Dentang. Dengan lambayan anak kecil itu, dua pintu kecil seukuran telapak tangan muncul. Seluruh badannya berwarna-warni. Meski hanya seukuran telapak tangan, pintu itu memancarkan napas yang besar. Sekelompok orang segera mendongak, mata mereka penuh harapan. Anak itu menatap Kinfei yang dan berkata, meskipun sudah disempurnakan, aku tidak tahu apakah aku bisa terhubung ke Kerajaan Tuhan. Berikan aku koordinatnya. Aku akan mencobanya terlebih dahulu. Bagus. Kinfei yang mengangguk, merenung sejenak, lalu berkata, kalau begitu, tanah kehampaan. Segera saja dia memberikan koordinat kehampaan itu kepada anak kecil itu. Dengan lambayan anak kecil itu, dua portal yang melayang di depannya tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang mengejutkan, dan kemudian dengan cepat menjadi lebih besar di bawah pandangan Kinfei yang dan yang lainnya. Namun dalam beberapa saat, ia berubah menjadi dua gerbang yang tingginya beberapa ratus kaki. Seluruh tubuhnya dituangkan bagaikan emas, dengan cahaya kemasan. Aura yang luas bahkan lebih pasang surut, meliputi seluruh alam Tianyun. Siapa di antara kalian yang menguasai waktu dan ruang? Anak itu menatap kedua portal dan bertanya tanpa menoleh ke belakang. Saya, Kinfei yang berbicara. Anak itu berkata, tuanglah hukum waktu dan ruangmu, jangan simpan. Kinfei yang melambaikan tangannya, dan kekuatan hukum ruang dan waktu melonjak keluar seperti gelombang besar, menyerbu ke dalam dua portal. Dan kedua portal ini bagaikan lubang tanpa dasar, tidak peduli berapa banyak hukum waktu dan ruang yang mengalir ke dalamnya, semuanya akan ditelan. Anak itu menggelengkan kepalanya dan berteriak, tidak cukup, siapa yang masih memiliki hukum ruang dan waktu. Mendengar bahwa Li Feng dan yang lainnya berdiri satu demi satu. Karena, mereka semua menguasai hukum waktu dan ruang. Bedanya, sudahkah Anda menyadari makna mendalam tertinggi dan makna mendalam tertinggi? Karena merekalah mereka berbeda dari yang lain. Yang lain mendapatkan warisan utama dari enam hukum terkuat, hanya untuk menguasai kehendak surga. Tetapi ketika Long Kin dan Li Feng mendapatkannya, mereka semua mendapat warisan utama. Jadi, mereka pada dasarnya menguasai hukum waktu dan ruang. Namun, beberapa orang baru menyadarinya. Ada yang menyadari makna mendalam pertama dan kedua, ada yang menyadari makna mendalam keempat dan kelima, dan ada yang menyadari makna mendalam tertinggi. Ledakan. Mengikuti hukum waktu dan ruang sekelompok orang, aliran orang terus mengalir kedua portal, tetapi kedua portal itu tetap sunyi. Apa yang terjadi? Kin Fe Yang dan yang lainnya terkejut. Anak kecil itu mengerutkan kening. Kin Fe Yang menatap anak kecil itu dengan curiga, dan bertanya, mengapa menggunakan hukum waktu dan ruang? Karena dibutuhkan hukum waktu dan ruang untuk terhubung dengan kerajaan Tuhan. Kata anak itu. Apakah hukum waktu dan ruang kita tidak cukup? Bagaimana kalau aku meminta semua orang keluar dan membantu? Kin Fe Yang bertanya. Masih banyak orang di dunia Suan Wu yang menguasai hukum waktu dan ruang. Anak itu terdiam, menatap kedua portal itu. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja, aku tidak menduganya. Kemudian dia menatap Kin Fe Yang dan yang lainnya, tidak dapat berkata, hentikan. Sekelompok orang menyingkirkan kekuatan hukum dan menatap anak kecil itu dengan ragu. Awalnya, ketika saya mempelajari gerbang kerajaan Tuhan, saya sampai pada kesimpulan bahwa saya perlu memahami supremasi hukum waktu dan ruang untuk membuka penghalang antara dua dunia dan menghubungkan kedua dunia tersebut. Awalnya, aku masih memegang keberuntungan. Mungkin hukum waktu dan ruangmu juga bisa digunakan, tapi aku tidak menyangka akan seperti itu. Anak itu menggelengkan kepalanya. Apa? Perlukah kita menyadari bahwa hukum waktu dan ruang adalah yang tertinggi untuk membuka pintu kerajaan Tuhan. Sekelompok orang terkejut. Kebaikan. Anak itu mengangguk. Li Feng berkata, kita berada di alam rahasia, dan tampaknya kita telah memperoleh makna sebenarnya dari hukum ruang dan waktu. Di tangan siapa hukum itu berada? Serigala bermata putih. Kin Fe Yang berbicara. Saudara Serigala. Li Feng tertegun sejenak, lalu berkata dengan nada yang salah, bukankah kita harus menunggu Saudara Serigala menyadari makna mendalam yang tertinggi sebelum kita bisa pergi ke kerajaan Tuhan. Itu saja. Anak itu mengangguk. Sudut mulut Li Feng berkedut. Saudara Serigala ini belum pernah memasuki keadaan pencerahan, dan dia tidak tahu berapa lama lagi sebelum dia dapat memahami makna tertinggi. Tunggu. Apakah kamu tidak menyadari satu hal penting? Mu Tianyang tiba-tiba berbicara. Apa? Li Feng curiga. Diperlukan hukum waktu dan ruang yang tertinggi untuk mendobrak batasan dunia, dan kebenaran tertinggi dari penguasa kerajaan Tuhan adalah hukum kematian dan hukum kehancuran. Dengan kata lain, dia tidak memahami supremasi hukum waktu dan ruang. Tetapi bagaimana dia bisa menembus batasan dunia dan datang ke alam awan surgawi kita? Mu Tianyang berkata dengan suara yang dalam. Mendengar hal itu, sekelompok orang tiba-tiba merasa hatinya hancur. Apakah situasi ini berarti masih ada orang kuat di kerajaan Allah dengan wilayah yang baru? Atau, penguasa kerajaan Allah masih menyimpan rahasia tertinggi? Makna tertinggi ini adalah hukum ruang dan waktu. Mustahil. Jika kerajaan Tuhan benar-benar menguasai hukum waktu dan ruang, jika benar-benar ada orang kuat di alam baru, mereka pasti tidak akan menyembunyikannya dari kita dalam pertempuran 200 tahun yang lalu. Li Feng mengerutkan kening. Saya kira demikian. Dalam pertempuran 200 tahun lalu, jika Anda digantikan oleh siapapun, Anda akan mengerahkan seluruh kekuatan Anda. Sangat mustahil untuk mempertahankan kekuatan Anda. Mu Tianyang mengangguk, setelah berbicara, dia merenung sejenak, menoleh untuk melihat Dong Qin, dan bertanya, Kamu dari dinasti tengah. Pernahkah kamu mendengar tentang hal-hal ini? Tidak. Dong Qin menggelengkan kepalanya. Apa sebenarnya yang terjadi? Sekelompok orang mengerutkan kening. Tunggu serigala bermata putih. Anak itu menarik kembali kedua portal dan menghilang tanpa jejak. Dia tidak peduli dengan hal-hal ini. Apa yang bisa dia lakukan adalah membuka saluran kerajaan Tuhan, dan menyerahkan sisanya kepada Qin Fei Yang dan yang lainnya. Saya pikir penghancuran dinasti tengah berikutnya akan berjalan dengan baik, tetapi saya tidak menyangka akan ada begitu banyak raguan sebelum memasuki kerajaan Tuhan. Sekarang, saya sedikit khawatir. Mo Zu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Yang lainnya mengangguk satu demi satu. Situasinya tiba-tiba menjadi misterius dan tidak dapat diprediksi. 4.850. Kalau begitu tunggu. Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam. Tidak ada gunanya khawatir sekarang. Hanya setelah memasuki kerajaan Tuhan, keraguan ini dapat diklarifikasi. Semua orang mengangguk. Saya hanya bisa menunggu serigala bermata putih menyadari bahwa hukum waktu dan ruang adalah yang tertinggi. Ledakan. Tapi pada saat ini, suara keras yang memekakan telinga terdengar di benua selatan. Suara apa? Sekelompok orang segera menatap ke arah benua selatan, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Berkembang pesat. Paling kritis. Suaranya tidak berhenti. Terus berdering. Dan suaranya makin keras dan keras dan keras. Pergi dan lihat. Sekarang bahkan tidak ada satupun makhluk di alam awan langit, tetapi tiba-tiba terdengar suara seperti itu, pastilah tidak normal. Hah. Membuka saluran ruang waktu, sekelompok orang turun ke benua selatan dan mengikuti suara untuk menemukannya. Semakin kami mendekat, suaranya semakin menakutkan. Dan mereka juga merasakan napas yang kuat. Napas ini sangat istimewa. Itu bukanlah nafas makna mendalam yang utama, bukanlah nafas makna mendalam yang tertinggi, bukanlah nafas kekuatan asli. Rasanya seperti napas dunia. Di bawah napas ini, makhluk apapun seperti semut. Apa yang terjadi? Sekelompok orang terbang cepat dan segera tiba di tepi benua selatan. Tiba-tiba, sebuah gambar yang mengejutkan muncul di hadapan mereka. Kekosongan di tepian itu retak inci demi inci pada saat ini, bagaikan cermin yang pecah. Rasanya seperti seseorang atau sesuatu sedang menghantam kekosongan di luar sini. Qin Fei Yang, apakah menurutmu pemandangan ini familiar? Long Qin mengerutkan kening. Terlihat familiar. Qin Fei Yang tertegun sejenak, lalu mendongak ke arah kekosongan yang pecah, memori dalam kepalanya berangsur-angsur muncul. Long Chen bertanya, ingat apa yang kita alami ketika pertama kali memasuki kerajaan Tuhan dan menghadapi pengepungan dan penindasan kerajaan Tuhan? Kebaikan. Qin Fei Yang mengangguk. Tentu saja dia masih ingat hal-hal ini. Karena pada saat itu penguasa kerajaan Allah juga ikut terlibat. Saat putus asa, Long Chen meminta bantuan Bing Long. Kemudian, naga es dan binatang menelan langit mengandalkan kekuatan mereka yang dahsyat untuk secara paksa menghancurkan penghalang dunia kerajaan Tuhan dan datang untuk menyelamatkan mereka di kerajaan Tuhan. Itu pada waktu itu, penguasa kerajaan Tuhan dibawa ke neraka oleh naga es dan binatang pemakan langit. Pada waktu itu, ketika ayahku dan binatang penelan langit menghancurkan penghalang dunia dan dengan paksa menerobos masuk ke kerajaan Tuhan untuk menyelamatkan kami, sepertinya inilah pemandangannya. Long Qin berkata dengan serius. Maksudmu, ada seseorang yang dengan paksa menghancurkan penghalang dunia alam awan surgawi dan mencoba menerobos masuk ke alam awan surgawi kita? Mu Qing terkejut. Tidak tahu. Long Qin menggelengkan kepalanya. Namun kemungkinan ini tidak dikesampingkan. Lalu sekarang, apa yang harus kita lakukan? Mungkinkah kamu baru saja menontonnya seperti ini? Li Feng bertanya. Kalau tidak, apa yang ingin kamu lakukan? Mu Tianyang menatap kekosongan yang hancur. Sudah berapa lama keadaan tenang? Kejadian aneh ini terjadi lagi. Tidak bisakah mereka beristirahat dengan baik? Apakah itu ada hubungannya dengan kerajaan Tuhan? Mozu mengerutkan kening. Semua orang terdiam. Karena mereka baru pertama kali menjumpai hal semacam ini, mereka tidak tahu bagaimana cara menilainya. Saya tidak tahu bagaimana menghentikan adegan ini. Waktu berlalu dengan tenang. Suatu hari berlalu. Situasi ini belum hilang. Kekosongan itu, makin hancur. Tiga hari kemudian, dengan suara ledakan keras, seluruh kehampaan yang hancur itu tampaknya telah mencapai batasnya dan runtuh di tempat seperti cermin yang pecah. Saat kekosongan itu runtuh, benua kelabu jatuh dari langit. Sangat lambat. Ini. Sekelompok orang tiba-tiba menatap benua yang turun dari langit dengan heran. Bagaimana menurut Anda, apakah terasa sedikit familiar? Inilah kekosongan kerajaan Tuhan. Li Feng berseru. Bagaimana ini mungkin? Mengapa Anda melihat kekosongan kerajaan Tuhan setelah kekosongan itu dipecahkan? Jangan lakukan itu. Qin Fei yang bergumam. Tetapi, benua di depannya memang persis sama dengan kekosongan kerajaan Tuhan. Kebetulan. Mu Qing bergumam. Siapa yang dapat mempercayai pemandangan ini? Kerajaan Tuhan berada jauh di langit, namun kini benar-benar muncul di hadapan mereka. Untuk mengetahui. Sekarang mereka ada di alam awan langit. Berdiri di alam awan surgawi dan melihat kekosongan kerajaan Tuhan, siapa yang dapat tenang? Ledakan. Disertai dengan suara dentuman keras, void land pun runtuh, rata dengan tanah sky cloud realm. Kedua benua tampaknya menyatu. Apakah ini tempat kehampaan? Sekelompok orang naik ke langit dan melihat kekedalaman kehampaan. Persis seperti kekosongan yang mereka lihat di awal. Tetapi, area kekosongannya terlalu besar. Mata mereka tidak dapat melintasi kekosongan dan melihat empat benua di luar. Kamu tetap di sini, aku akan melihatnya. Mata Qin Fei yang berkedip. Kalau benua di depan Anda adalah daratan kehampaan, berarti benua yang turun dari langit itu adalah kerajaan Tuhan. Jika itu benar-benar kerajaan Tuhan, itu akan menjadi tugas mudah. Karena sekarang, mereka khawatir tidak dapat memasuki kerajaan Tuhan. Dengan kekuatan Qin Fei yang saat ini, tidak masalah jika dia memasuki kerajaan Tuhan. Kekuatan iman dan hukum sebab akibat adalah yang tertinggi. Dua kekuatan super ajaib ini cukup untuk membuatnya tak terkalahkan. Satu kalimat. Orang Yigau berani. Hati-hati. Tetapi bahkan jika kekuatan Qin Fei yang saat ini sangat kuat, Long Qin dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesak. Bagaimanapun. Adegan ini sungguh aneh. Mungkin akan ada variabel lainnya. Qin Fei yang menganggup, melangkah maju dan menyapu menuju kehampaan. Namun, saat ia tiba di perbatasan antara dua benua, napas besar menyeruak keluar dari kehampaan. Asli. Di persimpangan dua benua, tidak ada apapun yang dapat dilihat. Tetapi pada saat ini, ketika Qin Fei yang ingin memasuki tanah kehampaan, dinding seperti kristal es tiba-tiba muncul di persimpangan. Aura luas itu terpancar dari dinding kristal es ini. Bagaimana situasinya? Sekelompok orang terkejut. Dinding yang menyerupai kristal es ini memisahkan langit dan dunia awan dari kehampaan. Dinding ini seperti cermin transparan, yang dapat melihat dengan jelas pemandangan di sisi yang berlawanan, tetapi tidak dapat melewati dinding ini dan memasuki sisi yang berlawanan. Cahaya dingin melintas di mata Qin Fei yang, dan sepotong hukum muncul. Hukum sebab akibat. Ledakan. Kekuatan hukum menghantam dinding kristal es sebagai air terjun. Untuk mengetahui. Kini hukum sebab akibat telah mencapai makna tertinggi. Dan juga telah melangkah ke ranah baru. Betapa mengerikannya hal yang mematikan itu. Tetapi meski begitu, dinding kristal es ini tidak dapat digoyahkan saat ini. Ledakan. Jangan percaya kejahatan ini. Qin Fei yang melambaikan tangannya, hukum sebab akibat lahir entah dari mana, dan roda sebab akibat di belakangnya memancarkan kekuatan kehancuran. Inikah supremasi hukum sebab akibat? Long Qin bergumam. Sungguh patut diirikan. Saat itu, dia menyadari makna yang paling dalam dan melangkah ke alam baru, sambil merasakan bahwa dengan lambayan tangannya, dia bisa menghancurkan sebuah benua. Sekarang. Menghadapi supremasi hukum sebab akibat, dia tahu apa artinya ada surga di luar surga dan ada manusia di luar kemanusiaan. Dalam menghadapi hukum sebab akibat yang tertinggi ini, hukum umumlah yang tertinggi, yaitu adik laki-laki, tidak pada level apapun. Mengikuti lambayan tangan Qin Fei Yang, hukum kausal melangkah keluar, tubuh setinggi puluhan ribu kaki, seperti dewa iblis, menghantamkan tinjunya ke dinding kristal es. Suara ledakan keras bagaikan gemuruh di angkasa langsung bergema di angkasa. Pada saat yang sama, napas yang mengerikan keluar dari dinding kristal es dan tinju kausalitas. Murid Long Qin dan yang lainnya menyusut, dan mereka secara naluriah mundur. Karena nafas ini saja membuat mereka merasakan krisis yang hebat. Langsung. Semua orang menantikan untuk melihat tempat di mana hukum kausal dibombardir. Ini yang tertinggi. Anda selalu dapat memecahkan dinding kristal es ini. Tetapi, seiring berlalunya waktu, tidak ada jejak dinding kristal es yang pecah, seperti penghalang antara langit dan bumi, tidak bisa dihancurkan. Bagaimana ini mungkin? Hal ini membuat wajah Qin Fei Yang dan yang lainnya dipenuhi rasa tidak percaya. Begitu hebatnya sehingga tidak bisa menghancurkan benda ini. Apa-apaan ini. Sekalipun itu adalah kekuatan asli kerajaan Tuhan, itu tidak sekuat itu. Jangan repot-repot. Tepat ketika Qin Fei Yang menyalakan kekuatan keyakinannya lagi, siap menggunakan kekuatan keyakinan dan makna mendalam tertinggi, dua pembunuh hebat untuk menerobos dinding kristal es ini, anak kecil itu muncul lagi. Tahukah kamu apa ini? Semua orang langsung memandang anak kecil itu. Karena dia sudah bilang, jangan pedulikan Qin Fei Yang, dia pasti sudah tahu. Inilah penghalang dunia. Kata anak itu. Apa? Sekelompok orang tampak linglung. Inikah penghalang legendaris dunia? Anak laki-laki itu menggelengkan kepalanya dan berkata, penghalang dunia terbentuk oleh kekuatan alam semesta. Dengan kekuatanmu saat ini, mustahil untuk menghancurkannya. Kekuatan alam semesta. Semua orang bergumam, sambil menatap ke arah penghalang dunia, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Ternyata hambatan di dunia ini begitu kuat. Bahkan makna yang sangat dalam, ditambah dengan kekuatan keimanan, tidak dapat dipatahkan. Tapi di awal, naga es dan binatang pemakan dengan mudah menghancurkan penghalang dunia dan masuk ke kerajaan Tuhan. Niscaya. Mereka memiliki pemahaman baru tentang kekuatan naga es dan binatang penelan langit. Apakah ini kerajaan Tuhan? Mo King bertanya. Dari sudut pandang nafas, itulah kerajaan Tuhan. Dengan kata lain, ada seseorang yang mengendalikan kerajaan Tuhan dan datang ke pintu berikutnya menuju alam awan surgawi kita. Sekarang, alam awan surgawi dan kerajaan Tuhan adalah tetangga yang nyata. Anak itu menggelengkan kepalanya. Berbicara soal kata tetangga, bahkan dia sendiri tak kuasa menahan ingin tertawa. Betapa ironisnya ini. Ketika Qin Fei Yang dan yang lainnya mendengarnya, mereka semua tersenyum pahit. Hantu itu ingin menjadi tetangga kerajaan Tuhan. Siapakah yang menguasai kerajaan Tuhan? Apakah seorang kaisar? Dan, apa yang dilakukannya untuk membawa kerajaan Tuhan ke pintu berikutnya menuju alam awan surgawi kita? Menghargai tanah yang dirusak oleh mereka. Long Qin berkata dengan marah. Orang yang menguasai kerajaan Allah, sudah pasti dialah penguasa kerajaan Allah. Tetapi sekarang, kita tidak tahu siapa penguasa kerajaan Allah. Anak itu menggelengkan kepalanya. Mu Qing berkata, kita tidak bisa memasuki kerajaan Tuhan saat ini. Bisakah orang-orang dari kerajaan Tuhan memasuki alam awan surgawi kita? Tentu saja tidak. Karena penghalang dunia ini tidak hanya menghalangi mereka, tetapi juga menghalangi mereka. Kecuali jika penghalang dunia dihancurkan. Kata anak itu. Itu bagus. Mu Qing menghela napas lega. Kalau orang-orang dari kerajaan Tuhan bisa masuk ke alam awan surgawi mereka kapan saja, tetapi mereka tidak bisa masuk ke kerajaan Tuhan, bukankah mereka akan berdiri saja dan dipukuli. Oleh karena itu, keduanya tidak dapat memasuki dunia yang berlawanan, dan itu adil. Terima kasih telah menonton!